Cersil api di bukit menoreh jilid 23. Maka katanya kemudian, alap-palap jala tunda, aku tidak dapat mengerti maksud kata-katamu. Bukankah dengan demikian persoalan kita akan menjadi berkepanjangan? Kau harus berbuat sesuatu supaya kita untuk seterusnya tidak terganggu lagi. Baik oleh si danti maupun oleh orang-orang lain. Sekar mirah, jawab palap-palap jala tunda, Kalau aku dapat datang kemari tanpa diketahui oleh seorangpun, maka pasti tak akan ada yang mengganggu kita, seperti saat ini pula. Tak akan ada seorangpun yang akan mengganggu kita, apapun yang akan kita lakukan. Tetapi lambat laun pasti akan ada yang mengetahuinya pula, apabilakah sering datang kemari. Karena itu, apakah kita tidak lebih baik menempuh suatu kary yang lain, yang tidak akan mendapat gangguan apapun lagi? Apalagi yang harus kita lakukan? Kary yang mana lagi yang harus kita pilih? Kalau tidak ada orang yang mengganggu kita, maka kita tidak usah memikirkan kary yang manapun juga. Akhirnya Sekar mirah tidak dapat lagi menahan diri ia ingin alap-palap jala tunda mengerti maksudnya. Namun agaknya pembicaraan itu menjadi bersimpang siur. Karena itu maka Sekar mirah berkata berterus terang. Begini maksudku alap-palap jala tunda. Kita tidak akan dapat berhubungan hanya sekedar bertemu selama kau mendatangi pondokku. Berbicara dan menyusun harapan-harapan saja. Marilah kita hadapi masa depan kita dengan bersungguh-sungguh. Kalau kau benar mengingini aku, maka lakukanlah usaha yang langsung dapat membuka jalan bagi persoalan itu. Bukankah kau masih harus datang kepada kedua ayah bundaku untuk melamarku? Kemudian kita tentukan hari perkawinan kita. Setelah itu, maka kita akan dapat mencari perlindungan kepada orang-orang yang kita anggap mengerti persoalan kita. Maka semua perbuatanmu, semua yang telah kau lakukan pasti akan dilupakan orang. Akulah yang akan menanggung semuanya. Sehingga persoalan kita sekarang adalah, bagaimana kita berdua dapat menghadap ayah dan ibuku disangkal pulung untuk membicarakan keputusan kita ini. Alap-alap Jalatunda mendengar kata-kata Sekar Mirah itu seperti mendengar gemelegarnya gunung merapi yang akan meledak. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, tetapi sesaat kemudian menjadi kemerah-merahan. Sejenak ia terbungkam, tanpa dapat mengecapkan sepatah katapun. Diingatnya pula pertanyaan muranta yang serupa, bagaimana ia akan mengawini Sekar Mirah? Tetapi hal itu sama sekali tidak ada di dalam benaknya. Sekar Mirah, berkata alap-alap Jalatunda kemudian dengan suara yang bergetar. Kepalanya menjadi semakin pening. Pening karena kata-kata Sekar Mirah itu dan pening karena pengaruh tewak yang semakin mencengkam jantungnya. Kenapa kau mencari care yang terlampau sulit itu? Aku tidak akan mempedulikan apakah ayahmu sependapat atau tidak. Marilah kita nikmati pertemuan kita ini. Dengan bersusah payah aku berusaha memasuki pondokmu ini. Karena itu jangan pikirkan orang yang tidak ada. Yang ada di dalam ruangan ini adalah Sekar Mirah dan alap-alap Jalatunda. Kita adalah orang-orang yang kesepian, dan kini kita telah bertemu tanpa seorang pun yang akan mengganggu kita, apapun yang akan kita lakukan. Tanah tempatnya berpijak serasa berguncang dengan dasyatnya ketika Sekar Mirah mendengar dan menangkap maksud alap-alap Jalatunda. Anak muda yang berdiri di hadapannya itu kini tampak seperti seekor serigala buas yang siap untuk menerkamnya. Karena itu maka tubuh Sekar Mirah menjadi semakin menggigil karenanya. Wajahnya menjadi merah padam dan jantungnya menjadi semakin berdebar-debar. Untunglah bahwa gadis itu tetap menyadari dirinya. Menyadari bahwa pondoknya telah kemasukan seekor serigala yang buas dan liar. Sedang dirinya sendiri tak ubahnya seperti seekor anak kambing yang lemah. Aku harus mempergunakan otaku, berkata Sekar Mirah di dalam batinya. Ia tidak mau menyerah dalam keputus asaan. Apapun yang dapat dilakukan, akan dilakukannya untuk menyelamatkan dirinya. Karena Sekar Mirah tidak segera menyahut, maka berkatalah alap-alap Jalatunda yang menjadi semakin buas, Mirah. Apalagi yang kita tunggu? Alap-alap Jalatunda itu maju selangkah, dan dengan kaki gemetar Sekar Mirah surut selangkah. Kemarilah Mirah, desis alap-alap Jalatunda. Tengkuk Sekar Mirah meremang mendengar panggilan itu. Bahkan ia menjadi semakin jauh surut. Namun alap-alap Jalatunda itu menjadi semakin mendekat. Hih, kenapa kau menjauh bertanya alap-alap Jalatunda yang kepalanya menjadi semakin pening dan matanya menjadi semakin merah dan liar? Bukankah kau menunggu kedatanganku? Kini aku telah datang? Aku telah datang memenuhi janji. Sekar Mirah menjadi semakin ketakutan melihat wajah yang liar itu. Ia menyesal bahwa ia telah bermain-main dengan seekor serigala. Kini serigala itu telah siap untuk menerkamnya. Ketika alap-alap Jalatunda itu melangkah semakin maju, maka Sekar Mirah itu pun menjadi semakin surut. Tetapi akhirnya Sekar Mirah tidak dapat mundur lagi ketika tubuhnya telah melekat dinding biliknya. Hati gadis itu telah hampir menjadi pepat. Tetapi Sekar Mirah masih mencoba untuk bertahan dengan caranya. Mirah, kenapa kau berdiri di situ bertanya alap-alap Jalatunda? Apakah kau akan masuk ke dalam bilikmu? Pertanyaan itu benar-benar hampir merontokkan segenap nalar dan perasaannya. Namun Sekar Mirah masih berusaha untuk yang terakhir kalinya. Dengan mengumpulkan segenap kekuatannya, gadis itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Alap-alap Jalatunda, kau memang terlampau tergesa-gesa. Kenapa? Apakah kau sangka bahwa hari hampir kiamat? Alap-alap Jalatunda terdiam. Dipandangnya wajah Sekar Mirah yang sedang tersenyum itu. Terpancarlah keheranan pada sorot matanya yang liar. Dan terdengarlah suara Sekar Mirah, duduklah. Bukankah kita dapat bercakap-cakap dengan baik? Waktuku tidak banyak mirah. Aku harus segera kembali ke banjar para pemimpin pada pokan ini. Aku adalah seorang panglima sebuah pasukan yang besar. Pasukan Jipang. Sehingga karena itu tanggung jawabku pun besar pula. Nah, jangan terlampau banyak tingkah. Kau harus membantu aku, supaya aku tidak terlambat apabila ada pembicaraan-pembicaraan yang penting di banjar nanti. Dada Sekar Mirah menjadi semakin terguncang-guncang mendengar jawaban-jawaban alap-alap Jalatunda. Tetapi ia masih mencoba terus. Sekar Mirah yakin bahwa ia tidak akan dapat membebaskan dirinya apabila alap-alap Jalatunda memilih jalan kekerasan. Meskipun besok ia dapat mengatakan kepada si danti atau kepada orang lain, dan alap-alap itu digantungnya, tetapi apa yang hilang daripadanya tak akan diketemukan lagi sepanjang hidupnya. Karena itu ia tidak boleh kehilangan akal. Sehingga Sekar Mirah itu masih saja tersenyum untuk melunakan hati alap-alap Jalatunda, supaya serigala itu tidak segera menerkamnya. Tetapi senyum Sekar Mirah itu telah membuat alap-alap Jalatunda menjadi semakin gila. Pengaruh tuak di kepalanya, serta nafsunya yang hampir tak terkendali telah membuat ia menjadi mati gelap. Alap-alap Jalatunda, berkata Sekar Mirah, jangan terlampau kasar, supaya si danti tidak mengetahui apa yang terjadi di pondok ini. Setidak-tidaknya pengawas-pengawasnya yang sering berkeliaran di sini. Kita harus berhati-hati dan kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Persetan dengan si danti, sahut alap-alap Jalatunda. Anak muda itu sudah tidak dapat lagi mempertimbangkan apapun juga. Yang tampak di matanya kini adalah Sekar Mirah itu saja. Kita tidak dapat menempuh jalan seperti yang kau kehendaki, sambung Sekar Mirah. Dengan demikian kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan selalu dikejar-kejar oleh waktu seperti sekarang ini. Tetapi apabila kita kelak menjadi suami istri, maka hidup kita akan tenteram. Kau dapat hidup dengan tenang. Dan aku dapat melayanimu dengan tenteram pula. Persetan semuanya itu. Dada Sekar Mirah berdesir. Namun dia masih berkata lebih lanjut, kau hanya terburu oleh nafsu-nafsu sesat. Tetapi kau tidak membayangkan suatu masa yang panjang. Alap-alap Jalatunda. Ingatlah masa depanmu. Marilah kita pergi ke orangtuaku. Kau akan mendapat tempat yang baik di kademangan sangkal putung. Alap-alap Jalatunda itu terdiam sejenak. Dipandanginya wajah Sekar Merah dengan metu yang membara. Tampaklah mulutnya berkomat kamit. Sekar Mirah menunggu jawabannya dengan penuh harap. Tetapi gadis itu hampir menjadi pingsan ketika ia mendengar alap-alap itu berkata, Kau akan membu juku, memperalat aku, dan kemudian menjebakuhi. Aku bukan seorang yang gila Mirah. Sekar Mirah itu pun kemudian berdiri saja seperti patung. Mulutnya serasa tersumbat dan darahnya serasa berhenti mengalir. Ditatapnya saja wajah alap-alap Jalatunda seperti menatap wajah hantu yang akan menghisap darahnya. Dan sebenarnya alap-alap Jalatunda itu akan menghisap mahkota hidupnya. Lebih baik ia mati dihisap darahnya oleh iblis pemakan darah daripada maksud alap-alap Jalatunda yang kini berdiri di hadapannya. Dan alap-alap Jalatunda itu agaknya benar-benar telah menjadi matu gelap. Selangkah ia maju sambil menggeram, Sekar Mirah. Kau sangka aku tidak tahu maksudmu itu? Kau pura-pura mengajakku menghadap kepada ayah bundamu. Tetapi belum lagi aku sampai ke sangkal pulung, maka leherku pasti akan sudah dijerat. Kau pasti akan memberi kesempatan kepada ayahmu atau kepada siapa saja mungkin kakakmu yang gemuk itu, untuk bersama-sama mengeroyoku seperti rampogan matian di alun-alun. Dada sekarem serasa akan pecah karenanya. Ia kini melihat alap-alap Jalatunda melangkah semakin dekat dan mulutnya masih saja bergumam, bagiku Mirah, tak ada jalan lain daripada mendapatkan kau sekarang. Tak pernah ada perempuan yang menolak kedatanganku atau setidak-tidaknya menunda keinginanku. Nyai Lasem, Nyai Pinan, semuanya, dan kini kau. Kau tidak akan dapat menghindar lagi. Perempuan-perempuan justru mengejarku dan memegangi ujung bajuku apabila aku akan pergi. Kau pun harus berbuat demikian. Wajah sekar Mirah kini telah menjadi pucat seperti mayat. Tetapi ia masih juga menyadari bahwa ia tidak seharusnya menyerah dalam keputus asaan. Dengan memeras keberaniannya ia berkata gemetar, alap-alap Jalatunda, urungkan niatmu. Tak ada yang dapat menahan alap-alap Jalatunda. Aku akan dapat berteriak memanggil para pengawal. Aku tahu bahwa di halaman di depan rumah ini tinggal para pengawas yang bertugas mengawasi aku. Kalau kau mencoba berteriak, aku cekika sampai pingsan. Dan kau tidak akan banyak tingkah lagi. Si Danti akan mengetahui apa yang terjadi kalau kau tidak mengurungkan niatmu. Dan kau akan digantung besok. Persetan si Danti alap-alap Jalatunda yang sudah bermata gelap dan menjadi kian pening karena pengaruh atuat di kepalanya itu sama sekali sudah tidak dapat berpikir bening. Apalagi ketika sekali lagi ditatapnya wajah sekar Mirah yang pucat itu tampaknya menjadi kian kuning semurat kemerah-merahan karena cahaya pelita yang menggapai-gapai oleh sentuhan angin. Katanya selanjutnya, si Danti tidak akan berani berbuat apapun atasku. Kini pasukan untara sudah berada di depan hidung kita ia memerlukan anak buahku. Apakah kira-kira yang akan dilakukan atasku meskipun ia melihat apa yang terjadi sekarang ini? Tidak. Ia tidak akan berani berbuat sesuatu. Ia akan menyesal sepanjang hidupnya bahwa ia berbuat sebagai seorang banci. Dan aku tidak akan melupakan kemenanganku saat ini. Sekar Mirah. Jangan banyak asolah. Kau tidak akan dapat melawan aku dan berteriak memanggil para pengawas. Apalagi menipu aku untuk melarikan kau dari tempat Jahanam ini dan kemudian menjerat leherku sendiri. Sekar Mirah kini merasa bahwa ia telah berdiri di ujung bara api yang menyala. Sebentar lagi ia akan hangus terbakar. Tetapi ia tidak akan dapat menyerahkan diri tanpa berbuat sesuatu. Karena itu tiba-tiba Sekar Mirah pun bergeser setapak. Alap-alap jala tunda benar-benar menjadi seolah-olah gila. Mulutnya kemudian bergerak-gerak dan terdengarlah ia tertawa perlahan-lahan seperti iblis yang tertawa melihat sesosok mayat terkapar di hadapannya. Akan lari ke mana kau Sekar Mirah? Sekar Mirah masih mempunyai secerca harapan, meskipun sangat tipisnya. Ia akan dapat berteriak dan para pengawas pun pasti akan datang menengoknya. Tiba-tiba saja di kejauhan terdengar kentongan berbunyi. Empat pukulan sebelum nada darah muluk diulang dua kali. Alap-alap jala tunda yang hampir gila itu masih mendengar tanda itu. Itu adalah tanda bahwa para pemimpin padepokan harus segera berkumpul termasuk para pemimpin Laskar Jipang yang berada di padepokan itu. Setan gramnya. Apalagi yang akan diperbuat oleh iblis tua itu. Sekar Mirah yang mendengar suara kentongan itu merasa bahwa serigala itu akan mengurungkan niatnya. Mudah-mudahan suara kentongan itu merupakan suatu pertanda yang memaksa alap-alap yang liar ini pergi meninggalkan aku, desisnya di dalam hati. Dan dengan luka di hatinya ia berdoa, semoga Tuhan menyelamatkan aku dari tangan anak muda yang gila ini. Tetapi kembali harapannya seakan-akan lenyap dihembus oleh angin malam yang kencang ketika tiba-tiba alap-alap jala tunda itu berkata, Persetan dengan segala pertemuan. Aku tidak perlu mengunjunginya. Biarlah semuanya diselesaikan oleh sana keling. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri, kemudian ia menggeram seperti seekor serigala lapar, Mirah. Jangan menunda-nunda lagi. Kau dengar waktuku tidak terlampau banyak. Sekar Mirah itu kini hampir-hampir menjadi putus asa. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dilakukan adalah berteriak. Kini ia benar-benar kehilangan rasa takutnya seandainya ia akan dibunuh sekalipun. Sebab mati baginya akan lebih baik dari apa yang dapat terjadi saat itu. Karena itu, maka dengan segenap tenaga yang ada padanya, maka gadis itu telah mencoba untuk berteriak. Tetapi malang baginya. Ternyata alap-alap jala tunda adalah seorang prajurit muda yang lincah. Dengan kecepatan yang sukar dimengerti oleh Sekar Mirah, tiba-tiba saja tangan alap-alap jala tunda telah menyentuh mulutnya. Alangkah terkejutnya gadis itu, sehingga suaranya tertahan karenanya. Bahkan demikian terkejut cemas dan takut bercampur baur, Sekar Mirah itu seakan-akan telah kehilangan segenap tenaganya, sehingga ia tidak mendengar bahwa di kejauhan suara kentongan masih juga mengumandang memenuhi padepokan. Bukan saja Sekar Mirah yang tidak lagi mendengar suara kentongan itu, tetapi alap-alap jala tunda pun kini sudah tidak mendengar lagi. Ia sama sekali tidak menghiraukan panggilan sana keling atau sidanti lewat suara kentongan itu. Bagai-nya lebih penting menerkam mangsanya daripada datang memenuhi panggilan itu. Sekar Mirah pun kemudian benar-benar menjadi putus asa. Tak ada lagi kera yang dapat ditempuhnya untuk membebaskan dirinya. Apabila ia akan berusaha berteriak, maka secepat itu pula alap-alap jala tunda akan berhasil membungkam mulutnya. Tiba-tiba terbersih telah di dalam dada Sekar Mirah itu suatu kera yang masih dapat dilakukannya. Yaitu mati. Satu-satunya kera untuk melepaskan diri dari tangan alap-alap itu adalah mati. Justru karena itu maka timbulah kembali keberanian di dalam dada gadis itu. Keberanian di dalam keputus asaan. Sehingga dengan demikian tiba-tiba gadis cantik itu mengeram. Alap-alap jala tunda melihat sikap Sekar Mirah yang tiba-tiba menjadi garang. Tetapi ia adalah seorang prajurit. Apalagi Sekar Mirah, sedang seorang laki-laki yang menggenggam senjata di tangannya pun dapat dilumpuhkannya. Perlahan-lahan alap-alap jala tunda itu melangkah maju. Dibiarkannya Sekar Mirah menjadi bertambah garang. Bahkan ketika ia telah menjadi semakin dekat, maka Sekar Mirah itu mencoba menerkam wajahnya dengan kuku-kukunya. Alap-alap jala tunda tertawa sambil menarik kepalanya. Tangan Sekar Mirah itu terayun tidak lebih setebal daun di hadapan wajah alap-alap jala tunda yang justru menjadi semakin liar. Dan dengan buasnya, alap-alap jala tunda itu pun kemudian menangkap tangan Sekar Mirah dan memutah gadis itu sehingga membelakanginya. Sekar Mirah mengerahkan segenap kekuatannya untuk melepaskan dirinya. Tetapi tangan alap-alap jala tunda benar-benar telah menjepitnya seperti sebuah kancing besi. Ketika Sekar Mirah sekali lagi akan berteriak, maka suaranya hilang di dalam mulutnya, karena alap-alap jala tunda itu telah membungkamnya dengan telapak tangannya. Kemudian Sekar Mirah benar-benar tidak akan dapat berbuat sesuatu lagi. Bahkan bunuh diri pun ia sudah tidak mampu. Alap-alap jala tunda yang buas itu benar-benar telah dapat menguasainya dengan kekuatan yang berlipat-lipat dari kekuatan Sekar Mirah. Namun alap-alap jala tunda itu tidak menyadari bahwa sepasang metu telah mengintipnya dari balik dinding di belakang rumah itu dengan tajamnya, setajam ujung metu keris berlipat tujuh. Dengan darah yang mendidih, orang yang mengintip ke dalam pondok itu mengikuti saja apa yang telah terjadi. Dibiarkannya kebuasan alap-alap jala tunda itu memuncak. Dengan demikian maka orang itu akan kehilangan segenap kewaspadaannya dan tidak akan melihatnya apabila ia memasuki pondok itu lewat jalan yang tadi dilalui oleh alap-alap jala tunda itu sendiri. Kini ia melihat bahwa Sekar Mirah sudah tidak berdaya lagi. Maka ia tidak akan dapat membiarkannya. Ia tidak ingin terlambat dan menemukan Sekar Mirah telah kehilangan. Karena itu, maka perlahan-lahan ia merayap mendekati sudut rumah yang dindingnya sudah terbuka. Tetapi orang itu tertegun ketika telinganya mendengar sesuatu di muka pondok itu. Baik orang yang mengintip di belakang dinding itu, maupun alap-alap jala tunda dan bahkan Sekar Mirah terkejut bukan kepalang ketika tiba-tiba saja pondok itu berderak dengan kerasnya, sehingga seluruh rumah kecil itu bergetar. Sejenak kemudian terdengar pintu itu terbuka dan sesosok tubuh yang tegap berdiri tegak di muka pintu, seperti sebuah tonggak yang kokoh kuat bertiang besi. Dari sepasang matanya memancar sinar kemerahan yang seakan-akan membakar wajah alap-alap jala tunda yang berdiri kaku tegang. Dengan suara bergetar maka orang yauk berdiri di muka pintu menggeram, kau alap-alap kerdil. Sejenak alap-alap jala tunda tidak menjawab. Tetapi sorot matanya pun kemudian memancarkan api kemarahan. Apakah kau sudah menjadi gelas sambung orang yang berdiri di muka pintu? Kenapa kau mengganggu ku, si danti sahut alap-alap jala tunda tidak kalah garangnya? Dada si danti hampir meledak mendengar kata-kata alap-alap yang lapar itu. Tetapi ia menjawab, perbuatanmu adalah perbuatan yang paling biadab yang pernah kau lakukan. Perlahan-lahan alap-alap jala tunda melepaskan sekar mirah. Demikian gadis itu terlepas dari tangannya, maka gadis itu pun segera terjatuh di tanah. Meskipun sekar mirah tidak pingsan, tetapi otot bayunya seakan-akan telah dilolosi. Namun kedatangan si danti itu sedikit memberinya harapan. Meskipun kalau ia kemudian lepas dari tangan alap-alap itu, maka suatu ketika si danti sendiri akan menerkamnya pula. Tetapi ia masih mempunyai waktu. Kini si danti dan alap-alap jala tunda telah berdiri berhadapan, tetapi alap-alap jala tunda menyadari bahwa si danti tidak seorang diri. Tetapi si danti agaknya telah membawa beberapa orang laskarnya bersamanya. Si danti, aku masih ingin memberimu peringatan. Tinggalkan tempat ini. Jangan kau ganggu aku. Terdengar gigi si danti gemeretak. Katanya, apakah aku harus membiarkan kebiadabanmu itu tanpa berbuat sesuatu? Jangan terkejut bahwa sekar mirah telah memilih aku daripadamu. Tutup mulutmu teriak si danti, aku tidak percaya. Kau pasti tidak usah mempergunakan kekerasan apabila demikian. Persetan dengan mulutmu. Seandainya demikian, maka apakah yang akan kau lakukan? Ayo, majulah bersama semua orang-orangmu yang kau bawa sekarang. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan lari bahkan saat inilah yang aku tunggu-tunggu. Kapan aku dapat membalas sakit hatiku, pada saat aku mendengar apa yang telah kau lakukan atas kakang pelasa ireng? Wajah si danti menjadi merah pada mendengar sindiran itu. Terdengar giginya gemeretak, tetapi justru mulutnya serasa terkunci untuk sesaat. Sehingga alap-palap jala tunda masih berkata terus, kau menganggap perbuatanku ini sebagai suatu kebiadaban. Lalu katakan, apa yang pernah kau perbuat atas kakang pelasa ireng? Bukankah itu juga kebiadaban yang lebih biadab dari tindakanku kali ini? Aku hanya dapat dianggap melanggar pagar kesusilaan. Tetapi kau telah melanggar pagar peri kemanusiaan. Menurut aku, maka kemanusiaan lebih berharga dari kesusilaan. Persetan jawab si danti berteriak keras sekali. Pendirianmu itu benar-benar pendirian seorang yang telah menjadi gila. Kau sangka apa yang kau lakukan ini bukan suatu pelanggaran kemanusiaan. Kau akan merenggut sesuatu yang paling berharga dari sekar mirah. Gadis itu akan menderita sepanjang hidupnya. Ia akan merasa tidak berharga lagi. Dan bagi seorang gadis akan lebih baik mati bunuh diri daripada hidup dalam keadaannya. Terdengar alap-alap jala tunda itu tertawa terbahak-bahak. Kepalanya kini benar-benar telah dicengkam oleh pengaruh tuak. Jawabnya, oh, si danti. Kau merasa tanganmu bersih-sebersih tangan bayi. Siapakah yang membawa domba itu ke kandang serigala? Bukan salah serigala kalau ada kesempatan menerkam anak domba yang manis ini. Kembali terdengar gigi si danti gemeretak. Sejenak ia terbungkam tanpa dapat mengecapkan sepatah katapun. Sepasang matu dibalik dinding di belakang rumah itu mengikuti semua peristiwa itu dengan saksama. Dilihatnya raksasa-raksasa pada pokan ini berkumpul di pondok yang kecil itu. Orang itu bergumam dalam hatinya, untung si danti itu tidak terlambat. Aku pergi lama kemudian sesudah ia meninggalkan pondoknya. Tetapi kenapa baru sekarang ia hadir di sini? Ah, sebagai seorang pemimpin mungkin ia memerlukan singgah di tempat-tempat tertentu. Suasana rumah itu untuk sesaat dicengkam oleh kesepian yang mengerikan. Wajah-wajah yang berada di pondok itu menjadi semakin lama semakin tegang. Apalagi ketika seorang yang tegap bersenjata sebatang tombak pendek melangkah masuk sambil berkata, Apa yang kau tunggu si danti? Sebaiknya kau binasakan monyet itu. Ha, kau akan ikut serta pendatang dari menoreh. Meskipun kau bernama Arga Jaya, tetapi kau sama sekali tidak dapat menakut-nakuti anak-anak sekalipun. Soal ini adalah soal antara si danti dan alap-alap jala tunda. Persoalan ini adalah persoalan seorang gadis, kau tahu. Nah, sebaiknya kau minggir saja. Meskipun seandainya kau akan turut serta, maka aku pun bersedia melayanimu berdua. Setan alas teriak Arga Jaya yang hampir saja meloncat sambil berteriak. Aku sendiri mampu membunuhmu. Alap-alap jala tunda mundur setapak. Tetapi Arga Jaya itu tidak jadi meloncat maju. Di antara orang-orang yang berdiri di muka pintu datanglah seorang yang acuh tidak acuh saja melihat semua peristiwa itu. Ia berjalan sambil mulutnya mengunyah segumpal. Daging rusa muda. Dengan senaknya ia masuk ke dalam gubuk itu, kemudian bersandar dinding di dekat alap-alap jala tunda berdiri. Wajah alap-alap jala tunda menjadi semakin tegang melihat kehadirannya. Ia sama sekali tidak mengetahui apakah maksud kedatangannya, karena wajahnya yang hitam itu sama sekali tidak menunjukkan kesan suatu apa. Baru sejenak kemudian orang itu berkata, kau ulangi lagi peristiwa yang serupa alap-alap yang malang. Dahulu kepalamu hampir melesat dipukul oleh toh pati ketika kau membawanya ipinan ke dalam pondokmu. Sekarang kau terpaksa berhadapan dengan si danti. Alap-alap jala tunda mengeram, tetapi ia tidak segera menjawab. Aku tahu bahwa ilmu memaju dengan pesat tanpa bimbingan seorang guru pun. Tetapi kau tidak akan mampu melawan kedua orang itu bersama-sama, kemudian kepada Arga Jaya orang itu berkata, Kakang Arga Jaya, biarkan saja persoalan anak-anak muda ini. Kita yang sudah lebih tua sebaiknya tidak usah turut campur. Wajah Arga Jaya menjadi merah pula. Jawabnya, tetapi ia telah menghina si danti. Biarlah si danti yang menyelesaikannya. Tidak baik akibatnya seandainya kita yang tua-tua ini akan turut serta. Apakah kau akan membela orangmu yang berbuat gila itu? Sana keling, orang yang sedang mengunyah daging rusa muda itu menggeleng. Katanya, tidak. Kalau ia harus bertanggung jawab secara jantan, maka aku akan membiarkannya. Tetapi kau pun jangan mencampuri urusannya. Kau adalah seorang pendatang seperti kami di padepokan ini. Dada Arga Jaya hampir meledak mendengar kata-kata sana keling itu. Hampir-hampir ia berteriak menjawab kata-kata sana keling. Tetapi tiba-tiba terdengar sebuah panggilan yang mencengkam segenap jantung orang-orang yang berdiri di tempat itu, si danti. Si danti berpaling. Ia melihat kita maku di tergesa-gesa memasuki tempat itu. Dengan wajah yang merah padam ia bertanya, apakah yang telah terjadi? Si danti mengatakan dengan singkat apa yang telah dilihatnya, dan kita mbak wadi pun menggeram pula. Perempuan ini adalah biang keladi dari kegagalan rencanaku. Supaya tidak ada persoalan lagi di antara kita dan kita dapat meneruskan rencana penyerangan kejati Anom maka sebaiknya perempuan ini dibunuh saja. Besok fajar kita datang kejati Anom dan melemparkan mayatnya di hadapan pasukan untara. Semua wajah yang mendengar kata-kata itu tampak berkerut-merut. Hampir tak masuk di dalam akal mereka, bahwa kita mbak wadi telah mengucapkan kata-kata itu. Namun justru dengan demikian maka mereka berdiri tegang tanpa dapat mengucapkan. Sepat tak katapun. Sedang sekar merah yang masih terduduk dengan lemahnya di tanah, tiba-tiba menengadahkan wajahnya. Dalam keputus asaan ia bahkan mampu menyahut, bagus. Itu adalah keputusan yang paling baik buat aku. Tetapi agaknya si danti berpenderian lain. Sejak lama ia terpikat oleh gadis itu, yang kemudian dengan susah payah diambilnya dari sangkal putung. Tetapi sekarang gurunya mengambil suatu sikap yang terlampau keras. Karena itu maka katanya, guru aku memerlukan gadis itu. Buat apa kau inginkan gadis sangkal putung itu bertanya gurunya. Bukankah guru menyetujui pula pada saat aku mengambilnya? Aku mempunyai kepentingan lain dengan gadis itu. Dengan gadis itu di sini, maka untara tidak akan berani dengan serta merta saja menghancurkan pada pokan ini. Meskipun ia membawa pasukan seluruh prajurit pajang. Kenapa ia akan dibunuh bertanya si danti. Apabila gadis itu sudah mati, maka untara tidak akan terpengaruh oleh gadis yang sudah mati itu. Ternyata pasukan untara sama sekali tidak berarti bagi kita di sini. Kalau kalian tidak menjadi gila karena gadis itu, maka pada saat fajar nanti menyingsing maka kalian pasti sudah akan menghancurkan pasukan untara di Jatianom. Guru, berkata si danti kemudian, aku mohon gadis ini dihidupi. Aku ingin mengambilnya sebagai seorang istri. Kalau si danti kelak menggantikan kedudukan Ayahanda Argapati di Pegunungan Menoreh, maka ia akan menjadi seorang istri yang kajen keringan. Aku sama sekali tidak berhasrat mempermainkannya seperti alap-palap yang gila ini. Persetan dengan keinginanmu potong alap-palap Jalatunda. Aku tidak peduli apakah ia akan kau ambil sebagai istrimu atau kau bunuh sekali. Aku hanya akan mengambilnya yang aku ingini daripadanya. Diam teriak si danti dengan kemarahan yang meluap-luap. Seharusnya kau diam saja, berkata kita mbak wadi kepada alap-palap Jalatunda. Itu tidak adil, tiba-tiba terdengar sana keling yang berdiri bersandar dinding sambil melipat tangan di dadanya. Persoalan ini adalah persoalan si danti dan alap-palap Jalatunda. Kalau si danti dapat dan boleh menyatakan pendiriannya, maka alap-palap Jalatunda pun harus mendapat kesempatan yang serupa. Kita mbak wadi mengerutkan keningnya. Tetapi ia adalah seorang yang cukup memiliki perhitungan. Karena itu, betapa hatinya menjadi marah mendengar bantahan sana keling, tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu atasnya, karena di belakang sana keling dan alap-palap Jalatunda itu berdiri sepasukan laskar yang kuat. Aku pun ingin bersikap adil, tiba-tiba si danti menggeram, karena itu guru, serahkan persoalan ini kepadaku dan kepada alap-palap Jalatunda. Bagus sahut alap-palap Jalatunda lantang. Itu adalah sikap jantan. Kita melakukan perang tanding, kalau aku mati dalam perkelahian ini, maka aku merasa puas, karena taruhannya cukup berharga bagiku. Bukankah taruhan dari perang tanding itu nanti adalah sekar mirah? Kalau kau menang si danti, maka sekar mirah menjadi milikmu. Apakah ia akan kau peristeri atau apa saja, sekehendak hatimu? Tetapi kalau aku menang, maka kau tidak boleh mencampuri lagi urusanku dengan gadis itu. Apakah yang akan aku lakukan? Aku terima tantanganmu, sahut si danti tidak kalah lantangnya. Namun kemudian ruang yang tidak terlalu luas itu digetarkan oleh teriakan sekar mirah, tidak, tidak. Gadis itu pun tiba-tiba berdiri. Seperti orang gila ia berlari ke arah kita Mbakwadi. Dengan serta merta sekar mirah berpegang baju orang tua itu sambil berteriak-teriak, Kiai, Kiai. Apakah kau pemimpin orang-orang ini? Kalau demikian, tolong Kiai, perintahkan saja mereka membunuh aku, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Aku tidak mau jatuh ke tangan kedua-duanya. Aku ingin mati saja Kiai. Karena itu bunuh saja aku. Sejenaki tambak Wadi dia mematung. Namun kemudian perlahan-lahan didorongnya sekar mirah. Tetapi sekar mirah tidak mau melepaskan baju kita Mbakwadi, sehingga orang tua itu berkata, Lepaskan bajuku. Lepaskan. Tetapi sekar mirah tidak mendengar kata-kata itu. Ia masih saja berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Lepaskan bentak kita Mbakwadi. Kemudian, sekar mirah terkejut mendengar bentakan itu. Tiba-tiba ia menyadari keadaannya. Ketika kemudian kita Mbakwadi mendorongnya perlahan-lahan, maka sekar mirah itu kembali terduduk di tanah. Sejenak ruangan itu dicengkam oleh kesenyapan. Orang yang mengintip di belakang rumah itu pun terpaksa menahan nafasnya, supaya kita Mbakwadi, yang bertelinga setajam telinga serigala itu tidak mendengarnya. Agaknya orang itu mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan, meskipun ia tidak berani berbuat apa-apa. Jangankan setelah kehadiran kita Mbakwadi. Terhadap sidanti dan alat-alat jala tunda pun ia harus memperhitungkan seribu satu macam pertimbangan. Namun orang itu menyadari pula, bahwa di depan rumah itu menjadi semakin banyak orang berkumpul. Baik ia orang padepokan itu sendiri, maupun orang-orang dari Laskar sana keling. Sehingga di luar gubuk itu pun telah dirayapi pula ketegangan seperti yang terjadi di dalamnya. Kita Mbakwadi, pemimpin dari padepokan itu menjadi pening melihat keadaan berkembang demikian buruknya. Sedangkan di hadapan hidung mereka telah berkumpul. Orang-orang ajang-jang sebentar lagi akan dimusnahkan. Tetapi kalau keadaan tidak segera dapat diatasi, maka rencananya pasti akan tertunda. Karena itu bagaimanapun juga, kita Mbakwadi mencoba berusaha untuk meredakan keadaan. Maka katanya, baiklah. Kalau kalian telah sependapat untuk melakukan perang tanding, maka baiklah dilakukan lain kali. Sekarang, kita akan melakukan rencana yang telah kita susun. Kita harus turun ke Jatianom dengan segenap kekuatan. Kita hancurkan pasukan utara yang tidak seberapa kuat itu. Kesenyapan yang tegang kembali mencengkam ruangan yang tidak terlampau luas itu. Sidanti dan alap-alap jala tunda berdiri berhadapan dengan wajah yang membara. Sedang sana keling masih saja berdiri sambil melipat tangan di dadanya. Di lambung kirinya tergantung sebilah pedang, sedang di lambung kanannya tergantung sebuah bindi. Di sisi lain Arga Jaya berdiri tegak meremas-remas tangkai tombak pendeknya. Kenapa kalian berdiri saja seperti patung bentak tambak wadi? Tinggalkan tempat ini. Siapkan pasukan kalian dan kita akan segera turun ke Jatianom. Kita masih mempunyai waktu. Kita akan sampai ke Jatianom sebelum fajar. Setelah beristirahat sebentar kita akan melanda kademangan itu tepat pada saat matahari terbit. Tetapi alap-alap jala tunda dan si danti belum juga beranjak dari tempatnya, sehingga sekali lagi kita mbak wadi berteriak, Hi apakah kalian telah menjadi tuli? Kedua orang yang sedang berdiri berhadapan itu benar-benar seperti patung yang mati. Mereka tidak beringsut sama sekali. Bahkan berkedip pun tidak. Yang berkata kemudian adalah arga jaya, urusan ini harus diselesaikan dahulu kiai. Kalau tidak, maka hubungan mereka di garis perang pun akan dapat mengganggu kelancaran seluruh pasukan. Tidak, potong kita mbak wadi, setiap prajurit pasti tahu menempatkan diri. Persoalan pribadi akan disimpan lebih dahulu sebelum persoalan kita bersama dapat diselesaikan. Persoalan jatianom bukan persoalan yang dapat diabaikan. Kalau kita kehilangan waktu ini, maka kita akan menyesal sepanjang hidup kita. Karena itu, maka tinggalkan urusan kalian. Kita akan segera berangkat. Sana keling mengerutkan keningnya melihat si kapar gajaya. Karena itu maka ia menyahut, aku sependapat, dengan tamu kita yang terhormat itu. Pasukanku tidak akan bergerak sebelum persoalan ini selesai. Tidak, tidak kita mbak wadi benar-benar menjadi marah. Tetapi sana keling yang masih saja berdiri dalam sikapnya, tahu benar, bahwa kita mbak wadi saat ini sedang memerlukannya. Memerlukan pasukannya untuk membantu menghancurkan jatianom, atau kalau untara mengambil sikap lebih dahulu, kita mbak wadi memerlukannya untuk mempertahankan pada pokan ini. Melihat sikap sana keling dada argajaya hampir meledak karenanya, seperti juga dada kita mbak wadi. Tetapi kita mbak wadi terpaksa menahan segenap kemarahan itu di dadanya sehingga dada itu menjadi panas sepanas bara. Tak akan ada bedanya kalau serangan kita atas jatianom itu kita tunda sehari, berkata sana keling. Kau seorang prajurit, ger, berkata kita mbak wadi yang tiba-tiba menjadi lunak. Kau pasti tahu bahwa satu hari dalam kesempatan seperti ini adalah penting sekali. Jangankan satu hari, sedang sekejap pun di dalam perhitungan tata peperangan akan sangat besar sekali artinya. Kiai benar, sahut sana keling, tetapi bagi sebuah pasukan yang utuh bulat. Sedang tak ada tanda-tanda pada lawan kita akan mendapat perubahan yang berarti, bukankah begitu? Bahkan seandainya besok datang sepasukan yang kuat dari pajang, maka kita akan dapat menyusun perhitungan baru. Tetapi menilik keadaan pajang sekarang, maka apa yang diberikan oleh karebet kepada untara itu sudah tidak akan dapat ditambah dengan segera. Kau memperingan persoalan, ger, sahut kita mbak wadi. Apapun yang sedang dilakukan oleh karebet dan pemanahan, tetapi semakin cepat pekerjaan kita selesai, maka kita pun akan segera melakukan rencana kita berikutnya. Kenapa Kiai berkeberatan memenuhi permintaannya, potong argajaya yang wajahnya benar-benar semerah bara. Beri malam ini kesempatan untuk melakukan perang tanding. Setelah itu apabila kita masih mempunyai kesempatan, kita pergi ke Jatianom. Kalau tidak, kita tunda serangan kita dengan satu hari. Terdengar kita mbak wadi mengeram. Tetapi ia merasa bahwa betapa sulitnya mengatasi keadaan ini. Ia menyesal bahwa ia dahulu mengijankan si danti mengambil perempuan itu dari sangkal putung. Ternyata perempuan itu kini telah menumbuhkan kesulitan baginya dan bagi rencananya. Sejenaki tambak wadi itu terdiam. Dipandanginya si danti dan alap-alap jala tunda berganti-ganti. Orang tua itu tahu bahwa alap-alap jala tunda selama ini telah mesu diri, melatih berbagai macam ilmu yang telah dimilikinya dengan berbagai macam care dan alat. Pasir, batang-batang kayu di tepian, batu-batu, dan melatih kecepatan bergerak. Tetapi menurut penilaian kita mbak wadi, betapa kemajuan yang dicapai oleh alap-alap jala tunda, namun ia masih belum akan dapat menyusul si danti. Karena itu sebenarnya kita mbak wadi tidak akan mencemaskan nasib muridnya. Meskipun demikian, ia masih juga mencemaskan sikap orang-orang Jepang yang lain. Seandainya alap-alap jala tunda itu terbunuh dalam perang tanding, apakah mereka tidak akan membelanya? Harapan kita mbak wadi hanyalah terletalak pada sana keling. Menilik sikapnya maka sana keling dapat dipercayanya, bahwa ia akan membiarkan perang tanding itu berlangsung dengan jujur dan dalam sikap jantan. Karena itu, maka setelah tidak diketemukan lagi jalan lain, serta menurut penilikannya di Jatianom, tidak ada tanda-tanda bahwa akan segera datang perubahan. Yang berarti, maka akhirnya kita mbak wadi pun dengan hati yang berat berkata, baiklah, kalau itu menjadi pilihan kalian. Tetapi ketahuilah, bahwa siapapun yang kalah dan siapapun yang menang, maka kita akan kehilangan satu tenaga yang sangat kita perlukan. Karena itu, untuk menghindari hal yang demikian, maka aku menentukan ketetapan, bahwa perang tanding itu berlangsung sampai salah seorang tidak lagi mampu melawan. Tetapi tidak sampai mati. Aku harap kebesaran jiwa kalian dan kejujuran kalian sebagai seorang prajurit jantan. Meskipun tanpa berjanji, tetapi hampir bersamaan si denti dan alap-alap jala tunda terpaling. Wajah-wajah mereka menyatakan, bahwa mereka tidak senang mendengar keputusan kita mbak wadi itu. Bagi mereka, perang tanding hanya dapat diakhiri dengan maut. Sehingga tanpa sesadarnya si denti menyahut, guru, itu tidak lazim bagi sebuah perang tanding. Aku tidak peduli. Tetapi aku, tetua padepokan ini berhak membuat ketetapan sendiri yang sesuai dengan keadaan di padepokan ini. Satu kematian dari kau berdua adalah pasti merugikan. Karena itu, maka aku tidak ingin kekuatan kita berkurang dengan sebuah kematian yang sia-sia, jawab kita mbak wadi. Kematian ini bukan kematian yang sia-sia, potong alap-alap jala tunda. Tetapi kematian ini adalah kematian jantan. Karena itu biarlah kami saling membunuh dengan sikap jantan. Tutup mulutmu kita mbak wadi membentak keras sekali sehingga semua yang mendengarnya menjadi terkejut karenanya. Bahkan orang yang sedang bersembunyi di belakang dinding rumah itu pun terkejut pula. Semua harus tunduk kepadaku. Kalau tidak, aku dapat berbuat apa saja sekehendak hatiku di sini. Tak ada orang yang dapat melawan kekuasaan kita mbak wadi. Aku dapat membunuh seratus lima puluh orang sekaligus dan membunuh seribu orang tidak lebih dari satu malam. Ayo, kalau memang kita sudah ingin meninggalkan tujuan kita. Kalau kita sudah tidak mempedulikan lagi kepada pasukan untara. Ayo, kita melakukan perang tanding, bunuh-bunuhan di antara kita. Aku cukup seorang diri, dan kalian semuanya di satu pihak. Aku akan berkelahi sampai aku menjadi bangkai. Tetapi di antara kalian yang hidup akan menjadi saksi, berapa banyaknya mayat akan bertimbun di samping mayatku. Pengaruh kata-kata orang tua itu ternyata tajam sekali. Si Danti dan Alapalap Jalatunda tidak lagi berani mengucapkan sepatah katapun. Sedang sana keling, meskipun masih saja berdiri bersandar dinding sambil melipat tangannya, namun ia pun berdiam diri menunggu perkembangan keadaan. Dengan demikian maka ruangan itu kembali menjadi sunyi. Sinar pelita yang redup bergerak-gerak oleh sentuhan angin malam dari lubang pintu yang menganga. Karena tidak ada seorang pun yang bersuara, maka berkata pula kita makwadi, ayo, sekarang, sediakanlah arena. Kita akan mulai dengan perang tanding. Kita akan segera melihat, siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Kemudian perempuan ini tidak akan menimbulkan keonaran lagi. Kita makwadi tidak lagi menunggu sebuah jawaban. Segera ia beranjak dari tempatnya, melangkah ke arah pintu. Tak seorang pun yang menghalanginya. Bahkan beberapa orang segera menyebak memberinya jalan. Di muka pintu orang tua itu berhenti sejenak, sambil berpaling ia berkata, Arna itu berada di halaman banjar pimpinan pada pokan ini. Para pemimpin akan menjadi saksi dan semua orang harus menyaksikannya, selain yang sedang meronda. Setelah itu, apabila masih saja timbul persoalan maka aku sendirilah yang akan membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya kemudian melihat orang tua itu melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu hilang di dalam gelapnya malam. Sepeninggal kita makwadi, maka si danti pun segera pergi pula sambil berkata, Aku tunggu kau alap-palap cengeng. Persetan sahut alap-palap jala tunda. Langkah si danti terhenti. Hampir-hampir ia melangkah kembali kalau sana keling tidak berkata, Bukan disinilah Arna yang ditentukan oleh kita makwadi. Si danti menggeram mendengar kata-kata sana keling itu. Dipandanginya wajahnya yang hitam kelam. Namun sana keling sendiri tampaknya seperti acuh tak acuh saja menanggapinya. Alangkah panasnya hati si danti. Namun ia tidak dapat membantah lagi, bahwa memang bukan di ruangan itulah Arna yang sudah ditentukan. Dengan hati yang bergelora ia meneruskan langkahnya diiringi oleh pamannya dan kemudian orang-orang di luar pintu ruangan itu. Alap-palap jala tunda pun kemudian melangkah keluar bersama sana keling yang bergumam, kau memang bodoh alap-palap kerdil. Kau terlampau percaya kepada latihanmu di pinggir kali itu. Dua kali kau terlibat dalam persoalan dengan perempuan, dalam keadaan yang serupa. Kau memang tidak dapat menyamakannya dengan perempuan jalanan yang kau jumpai di mana-mana. Alap-palap jala tunda tidak menjawab. Tetapi ia sama sekali tidak menyesal menghadapi perang tanding ini. Kecuali kepalanya memang telah dicengkam oleh tuak, juga karena kebenciannya kepada si danti telah benar-benar memuncak. Namun berbeda dengan alap-palap jala tunda, Sekar Merah yang masih juga mendengar ucapan itu, hatinya menjadi semakin pedih. Ternyata dalam tanggapan alap-palap jala tunda, dirinya tidak lebih daripada perempuan-perempuan yang dijumpai orang itu di sepanjang jalan. Karena itu, maka tiba-tiba Sekar Murah itu jatuh terpelungkup. Wajahnya disembunyikannya di bawah telapak tangannya. Dan tangisnya meledak tanpa dapat dikendalikannya. Sana Keling dan alap-palap jala tunda tertegun sejenak. Sesaat mereka berpaling, tetapi ketika alap-palap jala tunda akan berbalik, berkatalah Sana Keling, kau masih harus melakukan perang tanding untuk dapat menjamahnya. Alap-palap jala tunda mengangguk. Tetapi Sekar Merah memekik tinggi. Dan tangisnya meledak-ledak semakin keras. Sana Keling dan alap-palap jala tunda itu pun kemudian meninggalkan. Ruangan itu pula diikuti oleh orang-orangnya. Dan pintu depan pun kemudian tertutup. Dua orang pengawas telah mendapat tugas untuk mengawasinya. Ruangan itu pun kemudian menjadi lengang. Hanya tangis Sekar Merah lah yang masih terdengar memenuhinya. Tetapi tangis itu pun seakan-akan hilang saja ditelan oleh gelapnya malam. Bahkan kedua pengawas itu pun berjalan menjauh, karena mereka tidak tahan mendengar tangis Sekar Merah yang sama sekali tidak terkendali. Tetapi di balik dinding belakang rumah itu, sepasang mata masih saja mengintai dari lubang-lubang dinding, melihat ke dalam ruangan yang lengang itu. Orang itu masih belum beranjak dari tempatnya. Bahkan seakan-akan ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Sekar Merah dalam keadaan itu. Sekali-sekali orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba timbulah niatnya untuk mencoba masuk dan mencoba menghibur gadis itu supaya berhenti menangis dan tidak lagi terlampau mencemaskan dirinya. Dengan hati-hati orang itu berdiri. Digesernya tubuhnya ke sudut rumah itu. Tidak dengan sengaja, maka dicobanya untuk melihat dinding di sudut rumah. Orang itu melihat tali-tali pengikat dinding rumah itu telah diputuskan. Sehingga segera ia tahu ker alap-palap jala tunda masuk. Hem, ia bergumam lirih sekali, dari sini alap-palap itu masuk. Kemudahan bulat pula lah tekadnya untuk memasuki ruangan itu pula. Tak ada niat apapun di dalam hatinya, selain meredakan kepedihan hati Sekar Merah. Mungkin dengan kehadirannya, maka luka hati gadis itu dapat sedikit terobati, dan dengan kehadirannya, maka gadis itu tidak terlampau dalam dicengkam oleh ketakutan melihat masa-masa yang akan datang. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali ia mencoba menarik dinding bambu di sudut itu. Sedikit kekuatan yang diberikan, maka dinding itu telah menganga. Dan ia akan segera dapat masuk ke dalamnya. Tetapi orang itu terperanjat bukan main, sehingga darahnya hampir berhenti mengalir. Tanpa diketahui sangkan paran arah datangnya, tiba-tiba ia telah melihat sesosok tubuh berdiri di sampingnya. Karena itu, maka dengan serta merta dilepaskannya dinding rumah itu. Selangkah ia meloncat surut sambil menarik pedangnya. Tetapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, maka pedang itu telah terlepas dari tangannya. Orang itu seolah-olah membeku karenanya. Ia tidak dapat membayangkan, kekuatan dan ilmu apakah yang telah menggerakkan bayangan itu demikian cepatnya, merampas pedang hanya dalam waktu sekejap, dengan seolah-olah tanpa menggerakkan tubuhnya. Sejenak orang itu tercenung memandangi bayangan yang hanya tampak kehitam-hitaman di dalam gelap malam. Hatinya berdesir ketika bayangan itu kemudian berkata perlahan-lahan, kau memang berani, terlampau berani. Tanpa dikehendakinya sendiri orang itu pun menjawab perlahan-lahan, apa pedulimu? Tetapi siapakah kau? Terdengar suara tertawa lirih. Siapa orang itu mendesak? Untunglah bahwa kita makwudi sedang ditegangkan oleh peristiwa yang dihadapinya, yang agaknya sangat memukul hatinya, bayangan itu berkata seakan-akan tidak menghiraukan pertanyaan orang itu. Kalau tidak, maka kau pasti sudah menjadi pengawan-awan di sini, ger. Siapakah orang itu mendesak pula, dan ia pun seolah-olah tidak mendengar kata-kata bayangan itu. Inilah pedangmu, berkata bayangan itu sambil memberikan pedang yang dirampasnya. Orang itu merasa aneh. Tetapi ia merasa pula bahwa orang itu tidak bersikap bermusuhan terhadapnya. Ketika orang itu berkata seterusnya dalam nada yang berbeda, maka orang itu pun sekali lagi terperanjat, Apakah kau tidak kenal aku, ger? Nada yang kini adalah nada yang pernah didengarnya. Bahkan sering didengarnya memberinya berbagai macam petunjuk, sehingga dengan serta merta ia bertanya, Apakah kiai ini kita numetir? Terdengar bayangan itu tertawa. Suara tertawanya pun kini berbeda dari suara yang didengarnya tadi. Ah, desah orang itu, kiai mengganggu dan menakut-nakuti aku. Tidak, ger, jawab bayangan yang tidak lain adalah kita numetir. Aku berkata sebenarnya, anggar terlampau berani berbuat malam ini. Mungkin anggar kurang menyadari bahaya yang dapat menerkam anggar setiap saat. Tetapi aku tidak sempat memperingatkan anggar. Untunglah kita makwadi benar-benar sedang dibingungkan oleh muridnya. Bagaimana kiai dapat masuk ke dalam sini bertanya orang itu. Kenapa anggar muranta malam ini tidak turun ke jatianom bertanya kita numetir? Orang itu, yang tidak lain adalah muranta, menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku hampir digantung kiai. Kalau malam ini aku tidak dapat keluar dari padepokan ini, maka besok pagi, sesudah perang tanding itu selesai, Orang-orang padepokan ini akan beramai-ramai memburuku dan menangkap aku seperti menangkap kelinci. Kenapa? Kita makwadi telah mengetahui segalanya. Bahkan kita makwadi telah mengetahui, bahwa Adi Suandaru dan Agung Sedayu berada di rumahku. Tetapi kita makwadi sama sekali tidak menyebut kiai berada di sana pula. Orang tua yang terlindung dalam kegelapan itu tegak seperti patung. Tetapi terdengar nafasnya menjadi semakin cepat. Terasa hatinya menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia bertanya, Jadi kita makwadi sendiri telah melihat Jatianom dan rumahmu? Ya. Lalu sepulang dari Jatianom agaknya para pemimpin padepokan ini mengambil keputusan untuk malam ini juga menyerang Jatianom. Ya, aku sudah mendengarnya tadi. Tetapi serangan itu tertunda karena peristiwa ini. Ya, kiai. Kita berselisih jalan, Gumam kita numetir. Kita makwadi ke Jatianom, Dan aku datang kemari. Mungkin kita makwadi menempuh jalan yang sering kau lalui pula. Aku memang mengambil jalan lain. Hem, kita numetir menarik nafas dalam-dalam. Wuranta pun mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tahu sekarang, kenapa ketika kita makwadi mengintip perumahnya, yang dijumpainya hanya swandaru dan agung sedayu. Agaknya pada saat itu kita numetir telah meninggalkan Jatianom pula menuju ke padepokan ini. Dan Wuranta itu pun kemudian bertanya pula, tetapi bagaimana kiai dapat masuk ke dalam padepokan ini? Kita numetir tersenyum. Ia tidak segera menjawab pertanyaan itu, bahkan ia bertanya kepada Wuranta, Angger. Apakah sebabnya Angger besok akan menjadi orang buruan di dalam padepokan ini? Apakah kita makwadi dapat mengetahui hubungan Angger dengan orang-orang Jatianom? Ya, kiai, sahut Wuranta, justru karena adi swandaru dan agung sedayu yang berada di rumahku. Sebelum itu kita makwadi telah bertanya-tanya pula kepada si Danti bagaimana saat-saat ia menemukan aku di Jatianom. Dengan demikian maka kita makwadi berkesimpulan bahwa aku harus digantung. Tetapi kenapa Angger dapat datang ke halaman ini? Wuranta menarik nafas dalam-dalam. Dipalingkannya wajahnya ke arah rumah tempat Sekar Merah masih berbaring di lantai sambil menangis. Biarkan, Angger. Tangis kadang-kadang dapat menjadi kawan yang baik bagi seorang wanita. Dan kali ini dapat menjadi kawan yang baik bagi kita, karena dengan demikian percakapan kita tidak didengar orang. Wuranta mengerutkan keningnya. Bukan maksudku membiarkannya dalam keadaan putus asa, Angger. Tetapi sementara ini, biarlah ia meringankan perasaannya dengan tangisnya. Wuranta masih tegak seperti patung. Sekarang, bagaimanakah kau dapat datang kemari? Apakah dengan keputusan kita makwadi tentang dirimu, kau tidak mendapat pengawasan sama sekali? Aku memang sudah ditahan Kiai, jawab Wuranta. Aku ditahan di dalam sebuah gubuk dengan empat orang pengawal. Lalu, salah seorang daripada mereka memberi aku kesempatan meninggalkan rumah itu, Hiki Tanu Metir mengerutkan keningnya. Orang itu adalah seorang tua tempat aku menumpang selama aku berada di padepokan ini. Agaknya ia senang mendengar sendau gurauku tepat pada siang hari sebelum aku harus masuk ke dalam rumah itu. Orang itu pula lah yang menangkap aku dan membawa aku ke dalam tahanan. Orang itu pula lah yang sepanjang jalan berada di sisiku sambil berbisik, bahwa aku akan dapat melepaskan diri lewat atap yang ditunjukkan kepadaku, yang ternyata beberapa utas talinya telah diputuskannya. Dan aku diperingatkan adanya seorang pengawas di sudut belakang halaman. Kau dapat memaanfaatkannya? Ya, Kiai. Aku berhasil keluar dari atas atap itu dan diam-diam menerkam penjaga yang terkantuk-kantuk di halaman belakang. Pedang ini adalah pedang penjaga itu. Hiki Tanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya, kau memang mempunyai bakat yang kuat di dalam tubuhmu untuk menjadi seorang petugas sandi. Lalu bukankah dengan demikian kau harus keluar daripada pokan ini supaya kau selamat? Ya, Kiai. Orang tua yang memberi aku kesempatan itu berkata kepadaku, Angger, aku hanya dapat memberi kau petunjuk sampai pada lubang di atap ini. Seterusnya, terserah kepadamu. Juga tentang penjaga yang berada di sudut halaman belakang, di bawah pohon ramin itu. Sayang, aku tidak dapat memberimu petunjuk, dari mana kau harus keluar daripada pokan ini. Barangkali kau dapat melakukannya besok apabila pasukan pada pokan ini sudah berangkat ke Jatianom. Dengan demikian aku juga tidak berhianat terhadap pimpinanku. Sebab apabila kau keluar daripada pokan malam ini, maka kau pasti akan menyampaikan kabar ini kepada orang-orang di Jatianom. Kita nu metir mengerutkan keningnya mendengar cerita Rauranta. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Angger, kau memang harus segera turun ke Jatianom sebelum orang-orang itu mencarimu. Kau akan membawa pesan yang harus kau sampaikan kepada Untara. Agung Sedayu dan Suandaru akan mempertemukan kau meskipun kesan tentang dirimu bagi beberapa orang Jatianom kurang menyenangkan. Tetapi bagaimana aku harus keluar, Kiai? Ki Tandu metir terdiam sesaat. Tiba-tiba ia bertanya, Hi, apakah sebabnya orang itu memberimu kesempatan? Apakah bukan sekedar suatu pancingan saja bagimu? Aku rasa tidak, Kiai. Kemarin siang aku berbincang dengan orang itu tentang kesempatan untuk menikmati sinar matahari pagi. Ia berkata kepadaku sebelum aku dilepaskannya. Aku sependapat dengan kau, Angger. Aku memang tidak mendapat kesempatan menikmati cerahnya matahari hampir di sepanjang hidupku. Apalagi menikmati keagungan penciptanya. Sampai setua ini aku adalah budak dari kerja duniawi melulu. Sekali lagi Ki Tandu metir mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Hem, agaknya kau mampu juga menyentuh perasaannya yang paling dalam. Nah, Nger. Sekarang dengarlah. Sebaiknya kau turun ke Jatianom. Cepat, secepat-cepatnya. Pasukan untara harus berada di ambang pintu padepokan ini sebelum fajar. Hi, Wuranta terkejut. Bagaimana mungkin, Kiai? Keluarlah dari padepokan ini. Aku membawa kuda. Kau pergunakan kudaku. Demikian kah sampai di Jatianom, maka Agung Sedayu dan Suandaru harus masuk kepada pokan ini secepat-cepatnya. Pasukan untara yang sempat mendapatkan kuda, kuda yang dibawanya dari pajang atau kuda yang dapat diambil di Jatianom harus mendahului yang lain, sedang yang lain secepatnya pula harus menyusul. Aku akan memberi tanda dengan panah sendaran. Ingat, Agung Sedayu harus membawa panah sendaran. Aku atau anak itu harus menunggu di sini. Lalu bagaimana dengan pesan selanjutnya buat kakak Nguntara? Ia harus sudah siap secepatnya. Aku mengharap keadaan akan berkembang dengan cepat tanpa dapat terkendali lagi. Aku akan memberikan tanda-tanda untuk setiap gerakan berikutnya. Tetapi Wuranta tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia masih saja berdiri memandangi wajah Kitanu Metir dengan sorot metu bertanya-tanya. Apakah masih ada yang ingin anggar tanyakan ya, Kiai, sahut Wuranta? Tentang apa? Tentang pesan itu. Pesan itu Kitanu Metirlah yang menjadi heran, tetapi kemudian ia menyadari bahwa pesannya terlampau singkat buat Wuranta, sehingga ia masih perlu banyak penjelasan. Demikianlah Kitanu Metir memberinya beberapa penjelasan tentang pesannya. Untara harus membawa seluruh pasukannya ke ambang pintu pada pokan tambak wadi. Tetapi supaya sebagian dari mereka segera siap dipergunakan apabila perlu, maka mereka yang mendapatkan kuda harus berangkat lebih dahulu. Sedang yang lain harus segera menyusul. Kalau aku melepaskan tiga panah sendaran berturut-turut, ingat nger, tiga, berkata Kitanu Metir seterusnya, maka pasukan untara harus bergerak memasuki pada pokan ini. Tetapi kalau aku melepaskan dua panah sendaran berturut-turut beberapa kali, maka mereka harus mengurungkan niatnya dan kembali ke Jatianom. Sedang apabila aku melepaskan lima panah sendaran berturut-turut beberapa kali, maka aku memberitahukan bahwa keadaan Jatianom gawat. Mereka harus bersiap sedia menyingkiri seragapan kita mbak wadi dan menghindari benturan pasukan. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Kitanu Metir berkata selanjutnya, nah, cepat ke Jatianom, pakai kudaku. Di mana kuda Kiai, dan dari mana aku akan keluar? Kitanu Metir tersenyum. Jawabnya, bukankah kau pernah bercerita tentang urung-urung sungai? Nah, aku masuk lewat urung-urung itu, nger. Aku menyelam sejenak, lalu muncul lagi di balik dinding pada pokan ini. Oh, Wuranta berdesah. Apakah kau tidak dapat berenang dapat, Kiai? Dan apakah kau kira-kira dapat menyelam lewat, urung-urung yang pendek itu ya, Kiai? Nah, ambillah kudaku. Kudaku ada di bagian selatan daripada pokan ini. Kau berjalan saja sepanjang pinggiran sungai. Kau akan menemukan kudaku terikat pada sebatang pohon turi. Apakah Kiai masuk dari sebelah selatan? Tidak, sangat sulit untuk menentang arus sungai. Aku masuk lewat urung-urung utara mengikuti arus. Tetapi kenapa kuda Kiai berada di selatan? Aku siapkan kuda itu lebih dahulu, apabila setiap saat aku harus menghindarkan diri daripada pokan ini. Aku telah meneliti seluruh keadaan di sekitar pada pokan ini. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya, begitu hati-hati orang tua ini, sehingga semuanya telah diperhitungkannya dengan rapi. Dan kini ia harus pergi ke Jatianom dengan kuda Kitanu Metir itu untuk menyampaikan pesannya kepada untara. Sebelum Wuranta berangkat, Kitanu Metir masih berpesan, kau, dan juga Agung Sedayu dan Suandaru harus berbuat serupa itu pula, ger. Kalian nanti harus mengikat kuda-kuda kalian di bagian selatan meskipun kalian akan masuk lewat bagian utara. Baik, Kiai. Nah, yang paling cepat harus sampai di sini adalah Agung Sedayu, Suandaru, dan kau, ger. Kalau aku tidak ada karena aku sedang melihat keadaan, maka kalian harus menunggu aku di sini. Baik, Kiai. Kalau keadaan berbahaya bagi kalian aku akan menunggu di bawah pohon turi itu. Kecuali kalau aku ditangkap oleh Kitambakwadi. Wuranta tersenyum. Jawabnya, aku akan segera pergi Kiai. Mudah-mudahan aku dapat melakukan tugas ini. Jangan kau pacu kudamu sebelum kau yakin bahwa derap kudamu tidak akan didengar oleh setiap orang di padepokan ini. Demikian pula apabila kau nanti kembali beserta pasukan berkuda anggir utara. Apabila mereka menyadari bahwa kau lolos maka keadaan akan dapat berubah dan berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki. Baik, Kiai. Wuranta itu pun kemudian meninggalkan kita numetir. Orang tua itu masih memberinya beberapa petunjuk dan pesan. Kemudian sekali ia berkata, jangan kau cemaskan nasib gadis ini. Aku akan mencoba mempertanggung jawabkannya. Wuranta mengangguk. Lalu melangkahkan kakinya hilang di dalam gelap. Namun Wuranta itu harus berhati-hati. Ditempuhnya jalan-jalan yang sepi, yang tidak sering dilalui orang. Namun terasa padepokan itu amat sunyinya. Ketika ia memberanikan diri mendekati simpang-simpang empat di dalam padepokan itu ternyata tak seorang pun yang mengawalnya. Agaknya mereka sedang berkumpul di halaman banjar yang luar untuk dapat menyaksikan apa yang sedang terjadi di sana. Ketika Wuranta sampai ke pinggir sungai, ia menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia adalah perenang yang baik sejak kanak-anak. Karena itu, maka disangkutkannya kainnya tinggi-tinggi dan betapapun dingin malah menggigit tubuhnya, namun Wuranta itu pun kemudian terjun juga menyelam. Sambil merabah-rabah dinding padepokan menyelusur mengikuti arus sungai. Ternyata dinding itu tidak begitu tebal, dan sejenak kemudiannya telah renuncul pula di seberang dinding di luar padepokan. Hem, Wuranta itu menjadi basah kuyuk. Terdengar giginya gemeretak karena dingin. Segar juga mandi di malam buta. Sejenak kemudian Wuranta itu telah menemukan kuda Kitanu Metir di pinggir kali di belakang sebuah gerumbul terikat pada sebatang pohon turi yang tinggi. Hati-hati dipakainya kuda itu menuju ke Jatianom. Tetapi selalu diingatnya pesan Kitanu Metir. Dihindarinya jalan yang lazim. Ia melingkar lewat sebuah lapangan perdu yang agak kerimbun. Meskipun jalan tidak datar, tetapi Wuranta berhasil memotong arah dan agak jauh daripada pokan ia berhasil menemukan jalan yang harus dilalui. Ketika ia yakin bahwa ia sudah cukup jauh daripada pokan, maka segera ia berpacu seperti angin. Meskipun jalan yang ditempuhnya kadang-kadang terjal, tetapi ia ingin segera sampai di Jatianom untuk menyampaikan pesan Kitanu Metir kepada Untara. Sepeninggal Wuranta, Kitanu Metir berdiri damu untuk sesaat. Dicobanya untuk mendengar tangis sekar mirah. Ternyata tangis itu masih saja berkelanjangan. Sejenak orang tua itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian diputuskannya untuk membiarkan saja sekar mirah itu dalam keadaannya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan pada para pengawasnya. Bahkan Kitanu Metir itu pun segera meninggalkan tempat itu dengan hati-hati untuk melihat apa yang sedang terjadi di padepokan ini. Orang tua itu sama sekali belum pernah menginjakan kakinya di dalam padepokan ini. Tetapi ia telah mengenal beberapa arah menurut petunjuk dan cerita Wuranta. Sebagai seorang yang telah kenyang minum air di perantauan, maka Kiai Gringsing pun segera mampu menyesuaikan dirinya. Tetapi orang tua itu menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam padepokan itu ada seorang yang sebaya dengan dirinya. Bukan saja sebaya umurnya, tetapi hampir segala galanya. Itulah sebabnya maka ia harus berada di puncak kewaspadaan. Perlahan-lahan orang itu menyusuri halaman demi halaman. Mengingati setiap pengamatannya atas sesuatu. Pohon-pohon yang cukup besar, rumah-rumah dan pagar-pagar. Dikenalinya setiap regol yang dijumpainya dan arah yang dapat ditempuhnya apabila ia menjumpai bahaya. Akhirnya dari kejauhan Kitanu Mepir itu melihat berpuluh-puluh obor yang ditancapkan di halaman. Itu adalah halaman banjar para pemimpin padepokan Tambakwadi. Ternyata si danti dan alap-alap jala tunda tidak dapat menunda persoalannya sampai besok apabila matahari telah menyingsing. Mereka benar-benar ingin menyelesaikan persoalannya malam ini. Bahkan sekarang. Dari kejauhan Kiai Gringsing melihat bahwa Laskar padepokan itu benar-benar telah terbagi. Sebagian di sebelah sisi adalah Laskar Tambakwadi, sedang di sisi yang lain, yang tampaknya lebih sigap, adalah para prajurit Jipang. Tetapi kelebihan pada orang-orang Tambakwadi adalah para pemimpinnya. Ki Tambakwadi, Sidanti, Arga Jaya dan beberapa orang lagi. Mereka adalah orang-orang pilihan, yang mempunyai takaran yang cukup banyak bagi prajurit-prajurit biasa. Apalagi Ki Tambakwadi sendiri. Kiai Gringsing masih melihat beberapa orang mempersiapkan arena. Beberapa orang yang lain memasang obor-obor di tempat-tempat yang telah ditentukan. Perang tanding kali ini adalah benar-benar sebuah perang tanding yang sangat menarik. Sambil melihat persiapan itu Kiai Gringsing masih saja selalu menghitung waktu. Wuranta itu benar-benar diharapkannya dapat menyampaikan pesannya. Kalau tidak, maka Untara akan banyak kehilangan kesempatan. Dan orang tua itu mengharap bahwa Wuranta akan jauh lebih cepat mencapai Jatianom dengan kudanya. Menurut perhitungannya, maka pasukan Untara yang mendapatkan kuda akan segera datang pula. Sedang mereka yang berjalan akan menyusul. Mereka akan sampai di ambang pintu padepokan ini selambat-lambatnya pada saat Fajar menyingsing. Sehingga sesaat sebelum Fajar, ia sudah dapat mengharap pasukan berkuda Untara bergerak apabila diperlukan, sementara menunggu pasukannya yang lain. Mudah-mudahan aku tidak salah hitung, Gumam Kiai Gringsing di dalam hatinya, dan mudah-mudahan perkelahian itu tidak segera selesai. Apabila demikian, maka aku akan mendapat kesulitan. Yang paling mungkin aku lakukan adalah melarikan sekar mirah, membenamkannya di bawah urung-urung kemudian membawanya bersembunyi di balik melukar. Hem, orang tua itu menarik nafas. Tampaklah ia tersenyum, tetapi sejenak kemudian wajahnya telah menjadi tegang kembali. Sebenarnya lah bahwa hatinya selalu gelisah dan berdebar-debar. Tanpa disadari ia telah menggerakkan sepasukan prajurit pajang di bawah pimpinan senapati muda yang berkuasa di daerah sekitar Gunung Merapi. Kalau aku gagal, dan laporannya nanti didengar oleh Ki Gede Pemanahan, maka aku akan digantungnya, desisnya kepada diri sendiri. Kini Kiai Gringsing melihat persiapan hampir selesai. Obor-obor telah terpasang berkeliling. Dan sebagian dari laskar kedua pihak telah berada di sekitar Arna itu pula. Sementara itu Huranta berpacu tanpa mengingat jalan yang dilaluinya. Sekali-sekali kudanya meloncat di tempat-tempat yang terjal, dan sekali-sekali terpaksa mendaki sedikit untuk seterusnya berlari lagi menuruni tebing. Yang terpahat di dalam dadanya adalah, secepatnya menemui Agung Sedayu dan Suandaru untuk mempertemukannya dengan untara. Waktu yang diperlukan oleh Huranta ternyata terlampau pendek. Kecepatan kudanya benar-benar mengagumkan dan Huranta sendiri ternyata mampu menguasai kuda yang sedang berlari dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dipilihnya jalan-jalan sempit dan memintas untuk menghindarkan diri dari para peronda dan memilih jarak terdekat. Tanpa turun dari kudanya Huranta memasuki halaman rumahnya, sehingga Agung Sedayu dan Suandaru menjadi sangat terkejut karenanya. Berloncatan mereka turun dari pembaringannya dan dengan tergesa-gesa pula berlari ke arah pintu dengan pedang masing-masing di tangan, meskipun belum mereka tarik dari sarungnya. Adi Agung Sedayu dan Suandaru berkata Huranta dengan nafas terengah-engah, Marilah, ikut aku. Pertemukan aku dengan kakang untara. Suandaru dan Agung Sedayu tidak sederah menjawab. Suara itu adalah suara Huranta. Perlahan-lahan Suandaru membuka pintu. Sejenak mereka menatap wajah Huranta yang tegang. Kemudian terdengar Agung Sedayu bertanya, apakah yang terjadi kakang Huranta? Aku harus segera bertemu dengan kakang untara, adakah sesuatu yang penting? Ya, penting dan tergesa-gesa. Sejenak Agung Sedayu dan Suandaru saling berpandangan. Kemudian bertanyalah Suandaru, apakah yang penting itu? Nanti, nanti kau akan mendengarnya juga. Aku harus menghadap kakang untara, tetapi aku tidak berani seorang diri. Sebab ada kesan yang kurang baik tentang diriku. Belum lagi Suandaru menjawab, maka mereka pun segera dikejutkan oleh derap dua ekor kuda yang seolah-olah saja langsung meloncat di jalan di muka halaman itu. Ketika kuda-kuda itu telah berada tepat di muka regol, maka mereka pun berhenti. Salah seorang daripada mereka masuk dengan hati-hati ke halaman sambil berkata, siapa di situ? Aku melihat seekor kuda memasuki halaman ini. Tetapi terlampau cepat bagi kami yang hanya melihat dari kejauhan. Tetapi agaknya kuda dan penunggangnya masih berada di halaman. Ya, Agung Sedayulah yang menjawab, yang datang adalah kakang Wuranta, hi, Wuranta anak Jatianom. Ya. Oh, kalau begitu aku berkepentingan dengan anak itu. Bukankah anak itu yang dikatakan selama ini berpihak kepada orang-orang di lareng Merapi, daripada pokan kita Mbakwadi? Dada Wuranta berdesir mendengar kata-kata itu. Hampir-hampir ia berteriak menjawabnya, tetapi segera disadarinya kedudukannya dan dipercayakannya dirinya kepada Agung Sedayu dan Suandaru. Akulah yang bertanggung jawab atasnya saat ini, jawab Agung Sedayu. Kami adalah petugas ronde malam ini. Kamilah yang bertanggung jawab atas keamanan Jatianom dan sekitarnya. Tetapi aku mempunyai wawenang khusus dari kakak Nguntara, Senapati di daerah ini, meskipun aku bukan seorang prajurit. Kedua prajurit berkuda itu terdiam. Tetapi belum lagi mereka puas dengan jawaban itu, maka kemudian menyusul empat orang peronda datang berjalan kaki masuk ke dalam regol halaman setelah sejenak bercakap-cakap dengan prajurit berkuda yang seorang di luar halaman. Aku juga melihat kuda itu. Aku ikuti arahnya. Ternyata ia telah berada di sini, Wuranta menarik nafas dalam-dalam. Kini ia pun tahu betapa ketatnya penjagaan. Kedemangan Jatianom yang tampaknya begitu lengang. Tetapi agaknya setiap jengkal. Tanah selalu mendapat pengawasan yang teliti. Dalam pada itu pun Agung Sedayu berkata, berdasarkan wewenang khusus yang aku miliki, biarlah aku membawa kakang Nguranta menghadap kakang Nguntara. Para prajurit yang berada di regol halaman, itu sejenak saling berpandangan. Tetapi mereka harus mempercayai Agung Sedayu. Mereka mengenal anak itu sebagai adik Nguntara. Dan mereka pun telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigainya. Meskipun demikian para prajurit itu sejenak masih diselubungi oleh keraguan-keraguan, sehingga Agung Sedayu berkata, berikan kuda kalian. Aku dan Adi Suandaru akan mengantarkan kakang Nguranta sekarang juga. Ada hal yang penting harus segera diketahui oleh kakang Nguntara. Kedua prajurit berkuda itu tidak menjawab. Sesaat mereka saling berpandangan. Sementara itu Agung Sedayu telah melangkah di halaman mendekati kedua prajurit berkuda itu diikuti oleh Suandaru. Maaf, aku memerlukan kuda kalian untuk kepentingan jati Anom dan Pajang. Kedua prajurit itu menjadi seperti orang yang sedang kebingungan. Prajurit itu tidak berbuat apa-apa ketika Agung Sedayu menarik kendali kudanya, dan bahkan prajurit itu pun meloncat turun tanpa disadarinya. Demikian prajurit yang seorang lagi. Dengan kepala kosong diserahkannya kudanya kepada Suandaru. Aku akan pergi ke Kedemangan, berkata Agung Sedayu kepada prajurit-prajurit yang berdiri tegak mematung di halaman itu, susulah kami ke sana. Mungkin kalian pun akan mendengar sesuatu yang penting itu. Agung Sedayu tidak menunggu prajurit itu menjawab. Segera ia berkata kepada Wuranta, Mari Kakang, aku antarkan kau kepada Kakang Untara. Sejenak kemudian ketiga ekor kuda itu telah berlari dengan cepatnya menuju ke Kedemangan. Para prajurit yang melihatnya seolah-olah terpaku beku di tempatnya. Mereka memandangi kepulan debu yang putih yang sesaat kemudian telah lenyap dalam kegelapan malam. Ketika kuda-kuda itu telah hilang dari pandangan mati mereka maka seolah-olah mereka pun baru menyadari keadaan mereka sehingga salah seorang berkata, Hih, kenapa kita berdiri saja di sini? Mari kita lihat, apakah mereka benar-benar pergi ke Kedemangan. Seperti berloncatan berebut dahulu mereka pun segera melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah Wuranta, pergi menyusul ketiga ekor kuda itu ke Kedemangan seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Demikian Wuranta memasuki jalan induk Kedemangan bersama Agung Sedayu dan Suwanderu, segera ia melihat bahwa penjagaan di Jatianom pun kini tidak kalah rapatnya dibanding dengan padepokan Tambakwadi. Bahkan ia sama sekali tidak dapat menilai manakah yang lebih kuat di antara kedua pasukan itu. Namun agaknya Matuki Tambakwadi mempunyai ketajaman penglihatan yang jauh melampaui penglihatannya. Karena Wuranta berjalan beriring dengan Agung Sedayu dan Suwanderu maka ia tidak banyak mendapat pertanyaan. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang dapat memperlambat perjalanan itu, maka Agung Sedayu dan Suwanderu sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Wuranta. Sebab nama itu mempunyai kesan yang tidak menyenangkan bagi orang-orang Jatianom, terutama anak-anak mudanya dan bagi orang-orang pajang yang telah mendengarnya. Wuranta adalah salah seorang yang mereka anggap telah hilang dari lingkungan mereka dan berada di dalam lingkungan lawan. Tetapi ketika Wuranta memasuki halaman Kademangan, maka suasana tiba-tiba menjadi tegang. Di halaman Kademangan, Agung Sedayu dan Suwanderu tidak lagi berhasil menyembunyikan anak muda itu dari pengamatan anak-anak muda Jatianom yang berada di halaman Kademangannya. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari sambil bertanya, Agung Sedayu, apakah kau telah berhasil menangkapnya? Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi wajah Wuranta lah yang menjadi merah padam. Ketika kuda-kuda mereka berhenti, maka segera mereka dikerumuni oleh beberapa anak muda dan prajurit pajang. Wajah-wajah mereka menunjukkan pancaran kebencian bercampur baur dengan teka-teki tentang kedatangan anak muda itu. Kita menghadap kakak Nguntara, desis Agung Sedayu. Wuranta tidak menyaut. Setelah mengikatkan kudanya pada tiang di halaman, maka ia pun segera berjalan rapat di belakang Agung Sedayu untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun demikian, Wuranta itu mengeluh di dalam hati sampai demikian dalam pengorbanan yang harus diberikan kepada kampung halamannya. Seandainya tak seorang pun sempat menerangkan apa yang senenarnya dilakukan, maka seandainya ia mati dibunuh anak muda sepadukuhannya, maka mayatnya pasti akan dilempar saja ke Kali sebagai seorang pengkhianat. Tetapi kali ini ia masih menggantungkan diri kepada Agung Sedayu. Bukan soal hidup atau mati, tetapi soal kebersihan namanya itulah yang lebih penting baginya. Akan kau bawa ke mana anak itu tiba-tiba terdengar suara di antara mereka yang berdiri di seputar ketiga anak muda itu. Agung Sedayu berpaling. Dilihatnya seorang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan, Oh, kau kakang jawawi. Ya, tetapi akan kau bawa ke mana anak itu Wuranta mengerutkan keningnya. Jawawi adalah salah seorang anak muda yang banyak mendapat kepercayaan di Jatianom seperti dirinya. Dan ia sadar sesadar sadarnya bahwa Jawawi pun telah menjadi salah paham memandang persoalannya. Akan aku bawa menghadap kakang untara. Jangan, berkata Jawawi. Matanya menjadi semakin tajam memancarkan kebencian, Wuranta adalah anak Jatianom. Persoalannya adalah persoalan kami. Bukan persoalan prajurit pajang. Dada Agung Sedayu dan Suandaru berdesir. Apalagi Wuranta. Tetapi dalam keadaan ini, Wuranta mengambil sikap yang baginya paling menguntungkan. Diam. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Jawawi berkata terus sambil melangkah maju, Adi Sedayu. Serahkan anak itu kepadaku, kepada anak-anak muda Jatianom. Jangan, kakang, sahut Agung Sedayu. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah ini sekarang adalah kakang untara. Kakang untara adalah senapati yang mendapat kekuasaan dari Panglima Wiratam Tama. Sekali lagi aku peringatkan, potong Jawawi, persoalan ini bukan persoalan prajurit pajang. Persoalan ini adalah persoalan anak-anak muda Jatianom. Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan Wuranta kepada Jawawi. Maka jawabnya, kakang, biarlah kakang untara mengambil sikap. Kecuali kakang untara sedang mengemban tugas sebagai seorang senapati, ia pun seorang anak Jatianom pula. Aku pula lah yang menemukan kakang Wuranta. Aku pun anak Jatianom. Nah, percayakanlah kakang Wuranta kepadaku dan kakang untara. Kami akan memenuhi keinginanmu, karena kami pun anak-anak muda Jatianom pula. Agung Sedayu tidak ingin persoalan ini menjadi berkelanjangan. Segera ia berjalan maju menyebabkan orang-orang yang mengelilinginya. Wuranta pun mengikutinya, dekat-dekat di belakangnya. Sedang di belakang Wuranta berjalan suandaru yang gemuk. Beberapa orang tanpa menyadari, segera menyebabkan memberi mereka jalan. Tetapi agaknya Jawawi masih belum puas dengan keadaan itu, sehingga segera ia melangkah pula mengikuti Agung Sedayu sambil berkata, Adi Agung Sedayu, jangan membuat kami kecewa. Supaya kami tidak berbuat hal-hal yang tidak kalian inginkan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun tetap pada pendiriannya. Jawabnya, jangan memaksa, kakang Jawawi. Supaya keadaan Jatianom tidak menjadi bertambah kisruh hanya karena kau menuruti perasaanmu saja. Wajah Jawawi menjadi merah mendengar jawaban Agung Sedayu. Hampir-hampir ia membentaknya dan mencoba menahannya, seandainya pintu kademangan itu tiba-tiba tidak terbuka. Ketika mereka berpaling, mereka melihat di muka pintu itu berdiri untara dan ki demang Jatianom. Apa yang kalian ributkan? Sebelum Agung Sedayu menjawab, terdengar Jawawi mendahului, kami hanya ingin uranta diserahkan kepada kami. Tetapi Adi Agung Sedayu berkeberatan, sehingga kami terpaksa memaksanya. Untara mengerutkan keningnya. Ketika dilihat olehnya dalam keremangan malam, orang-orang berkerumun di halaman demikian tegangnya. Bahwa anak itu kemari, tiba-tiba terdengar suara untara. Suara yang penuh memancarkan kewibawaan seorang pemimpin prajurit yang bertanggung jawab. Aku mempunyai kekuasaan tidak terbatas di sini sebagai pengemban perintah dari pajang. Tak ada seorang pun yang berani menentang kata-kata itu. Kecuali kata-kata itu mengandung ancaman, tetapi wibawanya seolah-olah memuka setiap hati orang yang mendengarnya. Karena itu ketika kemudian Agung Sedayu membawa Wuranta meninggalkan halaman dan menaiki pendapat kademangan langsung masuk ke peringgitan, orang-orang yang berada di halaman itu hanya memandangi mereka saja. Namun demikian, setelah Wuranta itu hilang di balik pintu peringgitan, terbersitlah kata-kata di antara mereka, bahwa mereka akan menunggu di halaman sampai Wuranta diserahkan kepada mereka. Hanya kamilah yang berhak menghukumnya, guma mereka. Di dalam peringgitan, Ki Demang Jatian Om memandangi Wuranta dengan hampir tak berkedip, seakan-akan baru pertama kali ini ia melihat. Sedang Wuranta yang merasakan tatapan matu itu, hanya menundukkan kepalanya saja. Ia masih tetap berpendirian, bahwa segala sesuatunya akan sangat tergantung kepada Agung Sedayu dan Suandaru. Duduklah Wuranta, untara mempersilahkan. Wuranta terperanjat mendengar suara untara. Suara itu telah dikenalnya sejak beberapa puluh tahun yang lampau, selagi mereka masih kanak-anak. Wuranta telah mengenal untara dalam permainan, dalam pergaulan yang lebih dewasa, sampai suatu ketika untara itu meninggalkan Jatian Om mengabdikan diri kepada Adipati Pajang. Tetapi nada suara itu agak berbeda dengan nada suara untara di masa-masa mudanya. Kini terasa bahwa kata-kata itu diucapkan bukan oleh seorang anak muda padesan seperti dirinya, tetapi nadanya adalah nada seorang pimpinan prajurit. Wuranta itu pun kemudian duduk diapit-apit oleh Agung Sedayu dan Suandaru. Sekali-sekali anak muda Jatian Om itu mengangkat wajahnya pula, namun kemudian wajah itu pun tertunduk lagi. Kau baru datang daripada pokan tamak wadi, Wuranta? Wuranta mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia menjawab, Ya, untara, eh, tuan, eh. Panggil namaku, potong untara. Ya, kakang untara. Hem, tiba-tiba terdengar ki demang Jatian Om menggeram. Ketika Wuranta beserta orang lain yang berada di dalam peringgitan itu berpaling ke arahnya, maka tampaklah wajah itu menjadi tegang. Dengan kata-kata yang bergetar ki demang berkata, Wuranta, ternyata kau sangat mengecewakan kami, orang-orang Jatian Om. Apakah sebabnya maka tiba-tiba saja kau telah berada di padepokan setan lereng merapi itu? Apakah tanah ini, kampung halaman ini, kurang memberimu kepuasan? Kurang memberimu sandang pangan dan perlindungan? Nanti dulu, ki demang, potong untara, jangan tergesa-gesa menyatakan sikap. Aku ingin tahu, kenapa tiba-tiba saja ia menemui Agung Sedayu dan Suandaru. Perkelahian itu sendiri kini benar-benar telah mencapai puncaknya pula. Alap-alap Jalatunda telah memeras segenap kemampuan dan tenaga yang ada padanya. Sedang pada saat itu si danti Jus Hartru telah menemukan suatu kepastian bahwa ia akan segera memenangkan perang tanding itu. Terasa bahwa alap-alap Jalatunda telah menumpahkan segenap kemungkinan yang ada padanya. Dan karena itu maka ia telah kehilangan perhitungan tentang waktu. Tentang daya tahannya menghadapi waktu yang sengaja diperpanjang oleh si danti supaya murid tambak wadi itu mendapat suatu keyakinan bahwa saatnya telah datang untuk mengakhiri perkelahian tanpa kesulitan. Dan waktu itu kini telah menjadi semakin dekat. Dalam ketegangan itu kita numekir berbisik, anggar, lihatlah, langit telah memerah di timur. Hampir fajar, kiai, desis agung sedayu. Apakah kira-kira anggar untara telah datang? Aku rasa sudah, kiai. Kedatangan kakang untara tidak akan terpaut lama dengan kedatanganku. Baiklah. Berikanlah panah itu kepadaku. Kita akan sampai pada saat yang menentukan. Kalau aku salah hitung, maka sebaiknya anggar untara kembali ke jatianom. Dan kalian harus segera pergi mengambil sekar mirah. Setelah memberi tanda-tanda kepada anggar untara, aku akan segera melindungi kalian apabila ada bahaya yang mengancam. Agung Sedayu, Suandaru, dan Wuranta merasakan ketegangan dalam pesan kita numetir. Ternyata orang tua itu benar-benar sedang menghadapi saat yang menentukan, apakah rencananya dapat berjalan atau gagal sama sekali. Tetapi setidak-tidaknya usaha menyelamatkan sekar mirah akan dijalankan, betapapun besar bahayanya. Panah sendaran dan busurnya segera diberikan oleh Agung Sedayu kepada kita numetir. Kita numetirlah yang nanti akan memberikan tanda-tanda itu kepada Agung Sedayu. Ketika mereka melihat arna perkelahian, maka jelaslah kini bahwa alap-alap jala tunda telah menjadi semakin terdesak. Meskipun dari jarak yang agak jauh, tetapi kemampuan mereka mengenal tata perkelahian cukup memberi mereka pengertian apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesaat lagi nger. Sesaat lagi kita akan melihat apa yang akan terjadi. Dan sesaat kemudian akan kita lihat, apakah aku tidak akan mendapat marah dari Angger Untara. Dalam saat-saat terakhir itu, maka kitambak wadi tampak menjadi tegang lagi. Kini ia tidak saja berdiri memperhatikan setiap gerak kedua anak muda di dalam arna itu, tetapi kini ia bergeser semakin dekat. Ketika cahaya merah di timur menjadi semakin jelas, maka alap-alap jala tunda pun menjadi semakin payah. Ternyata dalam perkelahian yang terjadi itu, ia telah memeras segenap kemampuan yang ada padanya, sehingga dalam waktu yang singkat ia seakan-akan telah kehabisan tenaga. Pada saat itu keadaan si Danti masih cukup baik. Tenaganya masih segar dan perhitungannya atas kelemahan alap-alap jala tunda menjadi semakin masak. Sana Keling pun ternyata melihat keadaan itu. Wajahnya yang hitam menjadi semakin tegang. Kini ia berdiri terbungkuk-bungkuk di dalam lingkaran orang-orang yang melihat perkelahian itu seperti kitambak wadi. Seakan-akan apa yang dilihatnya itu tidak begitu jelas di matanya. Namun sebenarnya, dadanya telah dipenuhi oleh kecemasan yang memuncak. Kalau si Danti tidak dapat mengendalikan dirinya, maka alap-alap jala lunda itu akan mengalami nasib yang sangat jelek. Maka setiap wajah orang-orang yang melihat perkelahian itu kini menjadi kian tegang. Mereka menyadari bahwa perkelahian itu sudah akan sampai pada akhirnya. Meskipun alap-alap jala tunda masih tetap dalam perlawanan yang cukup, tetapi setiap kali ia selalu terdesak. Luka-luka di tubuhnya pun menjadi kian banyak. Goresan-goresan pedang si Danti telah membuat tubuhnya berwarna darah. Tetapi tubuh si Danti sendiri juga telah diwarnai oleh darahnya yang menetes dari luka-lukanya. Dan darah itu telah membuat si Danti menjadi buas dan liar, seperti alap-alap jala tunda itu pula. Dan itulah yang dicemaskan oleh kitambak wadi. Betapapun ia memihak muridnya di dalam hati, tetapi orang tua itu masih selalu mengingat kepentingan yang jauh lebih besar daripada seorang sekarmirah. Kepentingan yang selama ini selalu diperhitungkan dan diotaatik. Karena itulah maka ia menjadi cemas melihat perkembangan keadaan. Melihat mata muridnya yang menjadi semerah darah yang menetes dari luka-lukanya. Agaknya si Danti itu telah melupakan pesan-pesannya, bahwa perang tanding itu diakhiri apabila salah seorang telah terluka dan telah jelas tidak dapat memberikan perlawanan, sehingga kemenangan telah dapat ditentukan pada pihak yang lain. Tetapi dalam keadaan serupa itu, apakah mereka yang berkelahi masih dapat mengingat peraturan yang dibuatnya itu? Semakin jelas cahaya fajar memancar dari balik dedaunan di timur, maka si Danti pun menjadi semakin bernafsu. Kini ia telah sampai pada suatu saat untuk memenangkan perang tanding itu. Karena itulah maka ia pun menjadi semakin garang. Sedang alap-palap jala tunda pun agaknya merasa, bahwa kesempatan baginya menjadi semakin tipis. Namun dengan demikian, maka hatinya menjadi bulat untuk mempertahankan dirinya tanpa mengenal surut sebelum nyawanya loncat dari tubuhnya. Karena itu, pada saat-saat terakhir, seolah-olah kekuatan alap-palap jala tunda yang telah surut itu tumbuh kembali. Tandangnya benar-benar mengejutkan. Si Danti sama sekali tidak menduga, bahwa ketika perkelahian itu justru hampir berakhir karena alap-palap jala tunda sudah kehabisan tenaga, maka anak muda itu tiba-tiba melenting secepat belalang menyerangnya. Begitu cepat dan begitu garang. Pedangnya menebas dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dimengerti, bahwa seseorang mampu berbuat demikian. Serangan yang tidak disangka-sangka itu telah membuat si Danti menjadi bingung. Agaknya alap-palap jala tunda mengerahkan segenap sisa-sisa tenaganya dalam keputus asaan. Dan bentuk daripadanya sungguh-sungguh di luar dugaan. Bukan saja si Danti yang terkejut melihat serangan itu. Kita makwedi yang berada di belakang si Danti pun menjadi terkejut pula. Tak masuk di akalnya bahwa alap-palap jala tunda telah berbuat sedemikian cepat dan mengejutkan. Kita numetir dan ketiga anak-anak muda yang melihat perkelahian itu pun menahan nafasnya. Bahkan terdengar kita numetir berdesis karena gejolak perasaannya. Serangan alap-palap jala tunda itu benar-benar mengejutkan dan di luar perhitungan. Akibat dari serangan itu bagi si Danti pun tidak terduga pula. Dalam kebingungan si Danti hanya mampu berusaha menangkis kilatan pedang yang menyambarnya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa kekuatan yang terlontar pada sambaran pedang itu pun luar biasa pula. Karena itulah, maka tangkisan si Danti terdorong oleh kekuatan tenaga alap-palap jala tunda. Dan si Danti tidak mampu untuk menghindar lagi. Pedang alap-palap jala tunda itu menyambar pundaknya. Terdengar si Danti mengeluh pendek. Setiap mulut di arna itu pun berdesis melihat kejadian yang sama sekali tidak terduga-duga itu. Mereka tidak lagi berkedip ketika mereka melihat darah mengalir dari pundak yang menganga karena luka. Betapa cemas hati kita makwadi melihat muridnya terluka. Kalau si Danti kemudian tidak dapat memperbaiki keadaannya, dan pedang alap-palap jala tunda itu sekali lagi mengenainya, maka kemungkinan terbesar bagi muridnya adalah kalah di dalam perang tanding itu. Dan akibat dari kekalahan ini akan panjang sekali. Akibat dari kekalahan yang dirasakan sebagai suatu penghinaan ini pasti akan membekas di hati si Danti sepanjang hidupnya. Mungkin si Danti akan kehilangan segala geirah hidup di masa mendatang karena Sekar Mirah juga akan lepas dari tangannya. Namun berlawanan daripada itu, maka si Danti akan dapat menjadi seorang iblis yang kehilangan bentuk-bentuk kemanusiaannya sama sekali. Ia akan menjadi seorang yang paling berbahaya. Seorang yang kehilangan tujuan hidupnya selain dendam. Dan dendam itu akan dibawanya kemana ia pergi dan ditumpahkannya kepada siapa saja yang dijumpainya. Karena itu maka wajah Kitambak Wadi pun menjadi semakin tegang. Otot-otot di wajahnya seakan-akan mencuat keluar dari keningnya. Apalagi ketika sekali lagi ia melihat alap-palap jala tunda mengayunkan pedangnya. Anak muda itu agaknya tidak mau melepaskan kesempatan yang ada pada saat itu. Dalam keputus asaan ia melihat lawannya terluka. Dalam saat-saat yang tidak disangka-sangkanya ia melihat darah si Danti meleleh dari luka yang menganga di pundaknya. Dengan demikian maka nafsunya menjadi melonjak kembali. Kesempatan terakhir itu akan dipergunakannya sebaik-baiknya. Mengakhiri perkelahian dengan mengakhiri hidup si Danti yang memuakan baginya itu. Tetapi ternyata membunuh si Danti tidak semudah yang disangkanya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh alap-palap jala tunda dalam saat-saat ia berputus asa, dalam saat-saat otaknya sudah mulai kabur. Ketika pedangnya terayun sederah sayunannya yang pertama, maka si Danti sudah menyadari kesalahannya, bahwa ia menganggap palap-palap jala tunda sudah tidak berdaya sama sekali. Karena itu, sebelum ia siap benar menghadapinya, maka tiba-tiba ia melontar mundur sejauh-jauhnya. Itulah yang segera dapat dilakukan menghadapi. Alap-palap jala tunda yang seakan-akan menjadi gila. Ketika kita mbak wadi melihat sikap dan geraknya itu, maka perlahan-lahan ia berdesis, bagus, si Danti. Ternyata alap-palap jala tunda sudah tidak mampu lagi membuat perhitungan yang baik. Kali ini ayunannya sama sekali tidak menyentuh apapun juga, sedang tenaga yang dilontarkan lewat ayunan itu adalah segenap tenaga yang masih tersisa padanya. Sehingga ketika ayunan itu tidak mengenai lawannya, alap-palap jala tunda terseret oleh kekuatan tenaganya sendiri. Sejenak ia terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia mencoba mempertahankan keseimbangan badannya. Tetapi ternyata tenaganya telah terkuras habis dalam gerak-geraknya yang terakhir. Karena itulah maka kemudian anak muda yang sedang dilanda oleh nafsu yang tidak terkendali itu tidak lagi mampu bertahan dalam keseimbangan. Sesaat kemudian orang-orang yang mengerumuni arna itu melihat alap-palap jala tunda itu terdorong ke samping lalu terjerambap jatuh di tanah. Si Danti yang telah berhasil membuat jarak beberapa langkah dari alap-palap jala tunda menggeram. Ia melihat alap-palap jala tunda itu terjatuh. Ketika terasa pundaknya menjadi pedih, maka hatinya pun menjadi terbakar karenanya. Kemarahannya yang telah memuncak, bukan saja karena pundaknya terluka, tetapi juga karena alap-palap jala tunda telah mencoba untuk merampas sekar mirah dari tangannya, maka kini seakan-akan meledak dengan dasyatnya. Gelora di dalam dada si Danti sudah tidak tertahan lagi. Giginya terdengar gemeretak. Matanya menjadi semerah darah yang memercik dari lukanya. Tangannya yang menggenggam pedang itu pun kemudian menjadi gemetar. Ketika sekali lagi ia melihat alap-palap jala tunda yang sedang tertatih-tatih mencoba untuk berdiri itu, nyala yang membakar dadanya telah berkobar menghanguskan perasaannya. Yang terdengar kemudian adalah si Danti itu berteriak nyaring. Seperti seekor harimau lapar, ia menerkam lawannya dengan ujung pedangnya. Setiap dada mereka yang melihat gerak si Danti itu terasa berdesir. Kemudian jantung mereka seolah-olah berhenti mengalir. Mereka terpukau oleh suatu kejadian yang begitu dasyat dan mengerikan. Mereka tersadar ketika mereka mendengar Kitambakwadi berteriak nyaring, si Danti, hentikan. Hentikan. Tetapi suara itu seolah-olah tidak didengar oleh anak muda yang sedang mengamuk itu. Luka di pundaknya ternyata telah menjadikannya bermata gelap, ia lupa segala galanya. Lupa kepada peraturan yang dibuat oleh gurunya. Lupa akan kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar daripada yang kini sedang dipertengkarkan. Lupa kepada semua usaha yang telah dirintis oleh gurunya selama ini. Alap-alap jala tunda bagi si Danti saat itu adalah iblis yang harus dilenyapkan. Iblis yang telah melukai tangannya cukup parah. Bahkan hampir-hampir merenggut jiwanya pula. Apalagi iblis itu telah mencoba merampas sekar mirah dengan kekerasan. Karena itu, maka tidak ada yang lebih baik baginya daripada membinasakannya. Betapa gurunya berteriak mencegahnya, namun semuanya sudah terjadi. Si Danti yang sedang dibakar oleh kemarahan itu pun mampu bergerak secepat alap-alap jala tunda. Bahkan ternyata sisa-sisa kekuatan si Danti masih cukup banyak, sehingga tumpahan sisa-sisa tenaga itu pun lebih dasyat pula. Sekali lagi mereka mendengar kitambak wedi berteriak, Si Danti, apakah kau gila? Si Danti tidak juga mendengar. Bahkan dalam kegelapan pikiran karena kemarahan yang memuncak, maka kebuasan anak muda itu tumbuh kembali. Seperti pada saat ia berhasil membunuh pelasa ireng, maka kini diulanginya perbuatannya itu. Alap-alap jala tunda sama sekali tidak berdaya ketika si Danti menerkamnya. Ujung pedangnya yang tajam berkilat-kilat langsung menghunjam ke dadanya. Alap-alap jala tunda yang sedang tertatih-tatih berdiri itu mengaduh pendek. Beberapa langkah ia terdorong oleh kekuatan si Danti yang ditumpahkannya di ujung pedangnya. Kemudian anak muda itu pun terbanting jatuh di tanah. Darah yang merah menyembur dari luka di dadanya itu. Namun sekejap matanya masih memancarkan dendam tiada terhingga. Sekali tubuh itu menggeliat lalu kemudian namu untuk selamanya. Tetapi agaknya si Danti tidak puas dengan tusukan yang langsung menghunjam jantung lawannya. Sekali lagi pedang itu ditariknya, dan sekali lagi pedang itu menghunjam ke tubuh lawannya. Ketika untuk ketiga kalinya ia ingin menusuk tubuh yang tidak berdaya itu, terasa badannya terdorong ke samping oleh suatu kekuatan yang luar biasa, sehingga hampir-hampir ia jatuh terjerambap. Sambil berteriak tinggi ia memperbaiki keseimbangannya. Hampir-hampir ia meloncat menyerang. Tetap iniatnya itu diurungkannya. Betapapun hatinya menjadi gelap pekat, tetapi ketika ia melihat gurunya berdiri di hadapannya, maka si Danti itu pun tegak seperti patung di tempatnya. Ternyata kau benar-benar gila, si Danti, teriaki tambak wadi. Tetapi sebelum si Danti menjawab, maka terdengar orang lain berteriak nyaring, omong kosong. Kalian, guru dan murid, ternyata telah merencanakan hal ini. Kalian telah dengan sengaja melakukan pembunuhan yang direncanakan. Dadaki tambak wadi bergetar mendengar teriakan itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya wajah yang hitam itu seolah-olah membara memancarkan kemarahan tiada taranya. Sambil menudingki tambak wadi dengan pedangnya ia berkata, satu-satu kau akan menghilangkan pemimpin-pemimpin prajurit Jipang. Kali ini alap-palap jala tunda. Tetapi lain kali aku, supaya kau dapat berbuat menurut kehendakmu atas pasukanmu. Tidak. Aku bukan budak kalian. Kami prajurit Jipang bukan budak-budak orang tambak wadi. Kalian jangan mimpi memperalat kami untuk tujuan-tujuan kalian yang memuakan itu. Betapa kemarahan melanda dadaki tambak wadi yang tua itu, tetapi sekali lagi ia masih mencoba menyabarkan diri. Ia tidak dapat melupakan bahwa Untara telah berada di Jatianom. Sana Keling, katanya, aku minta maaf atas kesalahan si danti. Aku berjanji untuk membuat perhitungan atas perbuatannya ini. Tidak ada lain kecuali si danti harus dibunuh seperti alap-palap jala tunda. Dibunuh tanpa mengenal perikemanusiaan. Ia pula yang telah membunuh pelasa ireng dan menggores-gores punggungnya dengan senjatanya silang-menyelang selagi orang itu telah mati. Kini alap-palap jala tunda yang tidak berdaya dan telah ditusuk oleh pedangnya tepat di dada, masih juga tidak memerinya kepuasan. Lihat, kita mbak wadi. Lihat luka di tubuh alap-palap jala tunda itu. Betapapun gila anak muda itu, tetapi alap-palap jala tunda adalah kawan seperjuanganku sejak masa Adipati Jipang, Arya Penangsang. Sekarang anak itu dibunuhnya dengan semena-mena. Sana keling, berkata kita mbak wadi, peristiwa ini tidak berlangsung begitu saja. Peristiwa ini terjadi karena suatu sebab. Menilik dari sebab itu, maka alap-palap jala tunda pun mempunyai kesalahan pula sehingga perang tanding ini pun tidak dapat dihindari. Tetapi kau telah membuat peraturan untuk perang tanding ini, Kiai. Ternyata kau curang dengan peraturanmu. Kalau alap-palap jala tunda menang, kau masih sempat menyelamatkan muridmu, tetapi kalau muridmu menang, maka akibatnya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kau benar-benar ingin mencegah, Kiai, maka kau pasti dapat menggagalkan pembunuhan ini. Jangan berperasangka begitu jelek sana keling, jawab kita mbak wadi, kau tahu, aku berdiri pada jarak yang cukup jauh dari si danti. Aku juga sudah berusaha, tetapi, aku bukan anak-anak yang dapat kau tipu dengan jawaban itu, jawab sana keling. Glora di dalam dada kita mbak wadi menjadi semakin keras, tetapi dengan sekuat tenaga ia masih berusaha menyabarkan diri. Ia masih selalu mengingat kepentingan yang selama ini telah diperhitungkannya baik-baik. Tetapi tiba-tiba terdengar dari belakangnya, si danti berteriak, Guru, jangan dibiarkan orang itu mengigau sesuka hatinya. Serahkan orang itu kepada ku pula. Mendengar teriakan si danti itu, maka wajah sena keling yang telah menjadi kemerah-merahan itu semakin menenang. Sejenak dipandanginya anak muda yang bernama si danti dengan penuh kebencian. Dan tiba-tiba sana keling itu tanpa diduga-duga melenting ke arah si danti dengan pedang terjulur lurus. Samping oleh kekuatan yang tak dapat dilawannya. Dalam pada itu kita mbak wadi pun telah berdiri di hadapannya. Tunggu dulu, katanya. Setan itu harus dibinasakan teriak sana keling tidak kalah kerasnya dari suara si danti. Ia menjadi semakin memuakan bagiku. Ayo, lakukanlah kalau kau mampu, jawab si danti lantang, aku tidak akan lari dari arena. Tutup mulutmu kini kita mbak wadilah yang berteriak sambil berpaling ke arah si danti. Kau telah menghancurkan segala rencana yang telah aku susun berminggu-minggu. Kau menganggap bahwa perempuan keparat itu lebih penting dari segala galanya. Minggir kau tua bangka, yang berteriak adalah sana keling tidak kalah kerasnya dari suara teriakan tambak wadi. Ternyata orang itu pun telah kehilangan alar jernihnya. Kemarahan yang telah membakar jantungnya, ternyata tidak dapat diredakannya. Sana keling, wajah kita tambak wadi pun telah mulai berkerut-merut, aku sudah menahan diri sekian lama supaya aku tidak terseret dalam arus kemarahan yang tidak bermanfaat sama sekali ini selain akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi kau pun harus menyadari bahwa ketelanjuran ini jangan menjadi sebab bagi kita untuk menikam dada sendiri. Ternyata kau masih juga ingin melindungi muridmu itu bentak sana keling tanpa mengenal takut. Sana keling, suara kita tambak wadi menjadi semakin keras dan bergetar. Betapa ia masih mencoba menahan dirinya sekuat-kuat tenaganya. Aku peringatkan sekali lagi. Hentikan tuduhan itu. Kita bicara dengan baik, supaya kita dapat memecahkan persoalan dengan baik pula. Tak ada yang dibicarakan. Hanya ada satu pilihan bagimu, kita tambak wadi. Serahkan si danti kepada aku. Aku akan membunuhnya dan membelah dadanya. Aku ingin melihat jantung dan hati yang tersimpan di dalam dada itu. Jantung dan hati anak itu pasti ditumbui bulu-bulu seperti jantung dan hati iblis. Betapapun kesabaran yang dipaksakan di dalam dada kita tambak wadi, namun akhirnya wajahnya menjadi merah pula seperti warna langit di ujung timur menjelang fajar. Warna merah di langit menjadi semakin nyata, dan warna merah wajah kita tambak wadi pun menjadi semakin menyala. Minggir teriak sana keling kemudian dengan penuh nafsu. Aku tidak akan minggir, jawab kita tambak wadi, aku akan tetap menghalangi setiap tindakan lebih lanjut. Sejenak sana keling terdiam. Dipandanginya wajah kita tambak wadi dengan tajamnya. Tiba-tiba ia menyadari dengan siapa yang sedang berbicara. Orang tua itu, kita tambak wadi, memang tidak akan dapat digertaknya, apalagi ditakut-takutinya. Meskipun demikian hasratnya untuk membunuh si danti tidak juga dapat disinkirkan ia dari hatinya. Dalam pada itu terdengar si danti berkata, Guru, kenapa guru menghalanginya? Biarlah sana keling mencoba, apakah si danti mampu melawannya atau tidak? Diam teriaki tambak wadi keras sekali. Diam, diam kau. Namun nyala di dada sana keling telah menjadi semakin dasyat membakar hangus jantungnya dan mendidihkan darahnya. Ia tidak lagi mau mundur. Si danti harus mati. Kiai, berkata sana keling, aku pun tidak akan minggir. Aku pun tidak akan mengurungkan niatku. Aku tetap dalam pendirianku untuk membunuh si danti. Nyawa pelasa ireng dan alap-alap jala tunda akan selalu menuntut kepadaku, seandainya aku tidak berhasil membunuhnya dengan tanganku. Tubuh si danti menjadi gemetar karenanya. Tetapi ia tidak berani berteriak lagi. Namun demikian ia melangkah beberapa langkah maju dengan pedang yang berwarna darah di dalam genggamannya. Ki tambak wedi hampir-hampir tidak dapat menahan tangannya lagi. Hampir-hampir mulut sana keling ditamparnya. Tetap iniat itu diurungkan. Namun orang tua itu menggeram, lalu apa maumu? Aku akan tetap berdiri di sini. Apakah kau akan menyerang aku? Sekali lagi sana keling terdiam untuk sejenak. Tanpa sesadarnya ia memandang berkeliling. Hati sana keling itu pun bergelora ketika ia melihat orangnya, prajurit-prajurit Jipang berdiri tegak di satu sisi di luar arna. Tangan-tangan mereka telah melekat di hulu pedang masing-masing. Ketika sana keling melihat wajah-wajah itu di bawah cahaya obor dan cahaya fajar, maka wajah-wajah itu tampak seperti wajah-wajah yang berlumuran darah merah. Hati sana keling pun menjadi semakin dasyat diamuk oleh dendam dan kebencian. Kini ia berdiri di antara anak buahnya yang ternyata setia kepadanya. Anak buah yang telah dipisahkannya dari sumangkar yang lemah dan menyerah. Anak buahnya yang ada padanya adalah anak buahnya yang dapat dianggapnya prajurit-prajurit pilihan. Kehadirannya di tambak wadi bukanlah untuk menghambakan diri dan menjadikan diri mereka alat untuk kepentingan si danti. Tidak. Sana keling merasa bahwa ia masih tetap senapati, pengganti toh pati yang bergelar macan kepatian. Dengan demikian maka ia tidak lagi berhasil membendung gelora di dalam dadanya. Ketika terpandang olehnya sekali lagi wajah kita mbak wadi yang berkerut-merut, bermata tajam setajam macu burung hantu dan berhidung seperti paruh itu, serta kemudian dilihatnya wajah si danti yang licik dan bengis, maka sana keling itu pun melangkah beberapa langkah mundur. Namun tiba-tiba pedangnya bergetar, dan terdengar suitan nyaring melontar dari mulutnya. Suitan aba-aba yang diberikan oleh seorang senapati, kepada prajuritnya yang telah bersiap menunggu perintahnya. Orang Jipang yang berdiri mengitari arna, yang selama itu terpaku di tempatnya, seperti wajah lautan yang tenang dengan tiba-tiba telah bergejolak seperti tersentuh badai. Dengan tangkasnya mereka berloncatan dengan senjata terhunus. Mereka itu adalah prajurit-prajurit yang telah cukup berpengalaman. Dengan demikian maka segera mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehendak pimpinannya. Dalam waktu yang singkat mereka telah menemukan bentuk kelompok-kelompok masing-masing. Dan sesuai dengan bunyi aba-aba yang diberikan oleh sana keling, maka mereka pun segera bergerak. Tetapi si danti pun adalah bekas seorang prajurit yang mengenal tata gelar olah peperangan dalam kelompok yang besar. Ia tidak saja mampu berkelahi perseorangan, tetapi ia pun mampu menguasai orang-orangnya. Karena itu ketika ia mendengar sana keling memberikan aba-abanya kepada orang-orangnya, maka si danti pun segera berteriak nyaring menyiapkan orang-orangnya untuk menanggapi keadaan. Ternyata orang-orang Tamakwadi pun tanggap akan segala sasmita dan perintah yang diberikan si danti. Mereka pun segera bergerak dan bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ki Tamakwadi melihat peristiwa itu dengan hati yang bergelora. Keadaan telah menjadi semakin buruk, dan kedua belah pihak pun telah terbagi dalam lingkungan masing-masing, bertebaran di halaman sampai ke jalan-jalan di sepanjang pedukuhan itu. Kalau benar-benar terjadi benturan antara mereka, maka perkelahian akan berlangsung di mana-mana. Di halaman banjar ini, di halaman di sekitarnya, di sepanjang jalan dan di mana saja kedua pihak itu akan bertemu. Dengan demikian maka korban akan tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan yang paling menyedihkan bagi Ki Tamakwadi adalah, rencana yang telah disusunnya selama ini ternyata akan gagal. Karena itu maka seperti orang kesurupan ia berdiri di antara kedua belah pihak yang telah siap untuk bertempur. Dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ia berteriak, hentikan, hentikan. Tetapi sana keling dan si danti sudah tidak mendengar lagi teriakan itu. Sejenak kemudian terdengar sana keling memekikan perintah untuk maju, dan sekejap kemudian yang terdengar adalah teriakan si danti. Hentikan. Hentikan teriaki Tamakwadi. Sana keling, tarik orang-orangmu. Kau sadar bahwa aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Tetapi sana keling kini sudah tidak berdiri sendiri. Beberapa orang berdiri di sekitarnya dalam suatu kelompok yang rapi. Susunan yang teratur dari suatu sikap perang prajurit-prajurit yang berpengalaman. Dari kelompoknya sana keling berteriak, jangan menakut-nakuti, Tamakwadi. Ayo, cobalah sekarang membunuh sana keling. Senapati Jipang yang berkuasa sejak meninggalnya kakang Raden Tohpati yang bergelar macan kepatuhan. Dadaki Tamakwadi bergetar dasyat sekali mendengar jawaban itu. Di belakangnya ia melihat si Danti pun telah bersiap pula dengan seluruh kekuatan Tamakwadi. Namun Ki Tamakwadi menyadari bahwa orang-orang Jipang mempunyai pengalaman yang lebih baik. Mereka adalah bekas-bekas prajurit wira Tamtama yang terlatih dan berpengalaman dalam perang-perang yang besar dan bahkan mereka telah membiasakan diri pula perang dalam keadaan yang paling dasyat sekalipun. Selama mereka berkeliaran sepeninggal area Jipang, maka keadaan mereka telah menjadi semakin parah dan mereka pun menjadi semakin garang menghadapi lawan-lawannya. Tetapi meskipun demikian mereka hanya mempunyai seorang pemimpin yang cukup tangguh, sana keling. Sedang di pihaknya ada beberapa orang yang dapat dipercaya. Si Danti, Arga Jaya dan apabila tidak terlakan lagi, adalah Ki Tamakwadi sendiri. Ketika sekali lagi Ki Tamakwadi mendengar sana keling berteriak, maka habislah harapannya untuk melerai pertengkaran itu, dan habis pulalah kesabarannya. Perkelahian antara mereka sudah tidak terlakan lagi. Meskipun Ki Tamakwadi itu menyesali perbuatan Si Danti bukan alang kepalang, namun setelah keadaan menjadi sedemikian, ia tidak dapat mengingkarinya. Ia harus melibatkan diri dan ikut dalam perkelahian itu. Demikianlah maka sesaat lagi ketika Sinar Fajar telah menjadi kekuning-kuningan, maka kedua pihak itu pun kehilangan segala macam pertimbangan. Kedua belah pihak telah masak untuk bertempur karena keadaan mereka sehari-hari. Setiap kali mereka merasa saling iri hati, saling mengejek, dan saling menyindir. Kini mereka tidak lagi perlu mengejek dan menyindir, tetapi pedang-pedang mereka segera dapat berbicara. Pertempuran pun segera berkobar di dalam halaman banjar desa yang tidak begitu luas itu. Sebagian lagi berkelahi di halaman di sekitar banjar itu. Bahkan di jalan-jalan dan di mana saja kedua belah pihak dapat bertemu. Ternyata menghadapi keadaan yang demikian, prajurit-prajurit Jipang segera dapat menyusun diri dalam lingkungan masing-masing. Mereka mampu membuat semacam gelar-gelar kecil meskipun tidak sempurna. Sergapan-sergapan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diduga-duga membuat orang-orang tambak wedi agak menjadi bingung. Namun sejenak kemudian kita tambak wedi sendiri terjun ke dalam pertempuran itu sambil berteriak, Sana Keling, menyerahlah sebelum orang-orangmu habis binasa di padepokan ini. Sana Keling melihat tambak wedi itu langsung menyerangnya. Tetapi ia telah cukup mempersiapkan diri menyambut serangan itu. Tidak seorang diri, tetapi sekelompok prajurit-prajurit pilihan. Sepuluh orang bersama-sama dalam satu lingkaran menyongsong hadirnya hantu dari lereng merapi itu. Sepuluh hujung pedang terjulur lurus ke arah kita mak wedi yang meloncat menyerang Sana Keling, sehingga serangan itu pun terpaksa diurungkannya. Dalam pada itu si Danti pun segera melihat keadaan. Ia tidak perlu berada di dekat gurunya. Ia harus mempengaruhi daerah pertempuran yang lain, seperti juga Arga Jaya segera meloncat menjauh iki tambak wedi. Pada sebatang pohon di luar halaman banjar itu, Ki Tanu Metir, Agung Sedayu, Suandaru, dan Wuranta mengamati keadaan dengan hati yang berdebar-debar. Mereka kini melihat orang-orang Jepang dan orang-orang padepokan tambak wedi telah bergumungan dalam pertempuran-pertempuran yang seru. Si Danti dan Arga Jaya telah mengambil tempatnya masing-masing, sedang Ki Tambak Wedi masih saja tetap berada di halaman banjar berhadapan dengan Sana Keling. Tetapi lingkaran perkelahian itu menjadi semakin ribut ketika beberapa orang telah berada di sekitar Sana Keling pula untuk bersama-sama melawan Ki Tambak Wedi. Sejenak orang-orang yang berada di atas pohon itu melihat perkembangan keadaan. Namun kemudian Ki Tanu Metir itu pun berkata, Marilah kita turun. Perkelahian itu sebentar lagi akan menebar sampai kemari. Apabila kita masih tetap berada di sini, maka kita tidak akan sempat turun. Mereka berempat pun segera turun dengan hati-hati. Apalagi cahaya merah fajar telah menjadi kuning keputih-putihan. Sejenak lagi matahari pasti sudah akan menjenguk di atas ujung-ujung pepohonan. Demikian sibuk orang-orang Jipang dan padepokan Tambak Wedi berkelahi, sehingga mereka tidak melihat orang-orang yang meloncat turun dari pohon itu. Mereka masing-masing hanya melihat ujung pedang lawan yang terarah ke dada masing-masing. Perkelahian ini benar-benar seimbang. Orang-orang Jipang mempunyai beberapa kelebihan, tetapi orang-orang Tambak Wedi pun mempunyai kelebihannya sendiri. Mungkin perkelahian ini akan memakan waktu yang lama, namun korban pun akan berhamburan seperti babatan alang-alang. Agung Sedayu dan Suandaru mengerutkan keningnya, sedang tengkuk kuranta terasa meremang. Ia belum pernah menyaksikan sendiri perkelahian yang hiruk-pikuk seperti yang terjadi saat itu. Dalam pada itu Agung Sedayu pun bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kalian bertiga pergi ke tempat Sekar Mirah. Aku akan tetap di sini melihat keadaan. Apabila keadaan telah memungkinkan, aku akan memberi tanda kepada Angger Untara. Aku harap mereka telah siap di mulut padepokan ini. Dan mudah-mudahan sebentar lagi pasukannya yang berjalan kaki telah sampai pula di sini. Agung Sedayu, Suandaru, dan Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Kini mereka baru jelas akan perhitungan kita numetir. Ternyata perhitungannya kini telah mendekati kebenaran. Orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi saling bertempur sendiri. Ketiga anak muda itu dapat membayangkan bagaimanakah akhir dari peristiwa ini. Untara akan hadir sebagai pihak ketiga. Dan pertempuran akan menjadi semakin kisruh. Hanya prajurit-prajurit pajang cukup berpengalaman sajalah yang akan dapat menyesuaikan dirinya dalam keadaan yang demikian. Apakah Kiai akan segera memberikan tanda itu? Oh, jangan tergesa-gesa, nger. Kita menunggu kekuatan yang ada di padepokan ini berkurang. Sebentar lagi maka orang-orang Jipang dan orang-orang padepokan ini akan sudah menjadi jauh susut. Dalam pertempuran terupa ini, maka korban akan cepat sekali berjatuhan. Agung Sedayu tidak menjawab. Yang menyahut kemudian adalah Suandaru, biarlah, kita biarkan saja mereka menumpas diri mereka sendiri. Hal itu memang mungkin sekali terjadi, nger. Orang yang terakhir akan berdiri di atas nimbunan bangkai kawan dan lawan. Tetapi jangan dibiarkan hal itu terjadi. Apabila menurut perhitungan Angger Untara sudah mampu mengatasi keadaan, maka biarlah ia menghentikan pertempuran ini. Biarlah mereka tidak berlarut-larut saling membantai dengan luapan dendam tiada taranya. Suandaru mengerutkan keningnya. Dipandanginya gurunya dengan pertanyaan yang memancar dari matanya. Kalau kita biarkan hal ini terjadi, nger, itu adalah karena terpaksa harus kita lakukan. Sebenarnya kita sama sekali tidak menghendaki. Tetapi, jalan lain tidak kita ketemukan untuk segera dapat menyelesaikan persoalan ini, sehingga mereka yang terlampau bernafsu dalam kepentingan sendiri, terpaksa kita korbankan. Tetapi pembunuhan yang mengerikan seterusnya sedapat mungkin harus dicegah. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan burunya, sedang muranta menekurkan wajahnya. Tetapi Suandaru masih saja belum mengerti. Dalam persoalan seperti ini, maka apabila terjadi pembunuhan, bukankah itu salah mereka yang saling berbunuhan itu sendiri? Namun Suandaru itu tidak bertanya lagi. Desadarinya bahwa waktu sudah menjadi kian sempit. Nah, sekarang pergilah kalian ke tempat Sekar Mirah. Aku tetap di sini untuk pada waktunya memanggil langger untara. Baiklah, Kiai, sahut ketiga anak-anak muda itu bersamaan. Dan mereka pun kemudian meninggalkan halaman itu dengan hati-hati. Mereka berjalan di sepanjang halaman, meloncati dinding-dinding batu dan berlindung di balik rimbunya rumpun-rumpun bambu liar. Tetapi cahaya pagi semakin lama menjadi semakin terang. Sekali-sekali mereka mendengar derap orang berlari-lari, sehingga mereka terpaksa mengendapkan diri mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang padepokan tamak wadi yang terlambat datang ke Banjar Desa karena tugas-tugas mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa perkelahian telah berkobar dari kawan-kawan mereka yang sengaja berkeliling padepokan untuk memberitahukan tentang hal itu, maka mereka pun meninggalkan tugas-tugas mereka dan berlari-lari pergi ke Banjar Desa untuk segera melibatkan diri dalam perkelahian yang semakin lama menjadi semakin hiruk-pikuk. Ketika ketiga anak-anak muda itu meloncat masuk ke halaman belakang rumah yang diperuntukkan bagi Sekar Mirah, maka hati mereka menjadi berdebar-debar. Sesaat, mereka tertegun. Dengan berbisik Suandaru bertanya, lalu, apakah yang akan kita lakukan atas Sekar Mirah? Apakah anak itu kita ambil dan kita bawa keluar? Jangan, sahut agung sedayu, kita menunggu kita numetir. Selama ini kita awasi saja rumah itu untuk menjaga keselamatannya. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia agaknya masih ragu-ragu. Apakah dengan menunggu kita numetir, mereka tidak akan terlambat? Bagaimanakah seandainya kemudian si Denti memerintahkan atau ia sendiri datang bersama orang-orangnya untuk mengambil gadis itu? Agung sedayu agaknya melihat keragu-raguan itu. Maka katanya pula, kita tidak tahu pasti maksud kita numetir. Bukankah kita numetir berkata, bahwa kita akan membawa Sekar Mirah lewat jalan yang aman dan lapang, hanya apabila terpaksa kita akan mencobanya lewat urung-urung itu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia masih juga ragu-ragu tetapi ia tidak memaksanya, tetapi ia kemudian berkata, kalau demikian, marilah kita mendekat, supaya kita melihat apa yang terjadi di dalam gubuk kecil itu. Agung sedayu tidak berkeberakan dengan pendapat Suandaru itu. Sebenarnya ia pun terlampau mencemaskan nasib gadis itu. Maka jawabnya, marilah. Kita menungguinya di belakang rumah. Bukankah begitu, Kakang Wuranta? Marilah, sahut Wuranta sambil menganggukkan kepalanya. Ketiganya pun kemudian merayap semakin dekat. Mereka kemudian duduk di belakang serumpun perlu. Tetapi hati mereka sama sekali tidak tenteram ketika mereka masih juga mendengar gadis itu menangis. Semalam suntuk ia menangis, desis Wuranta. Kasehan, sahut Suandaru, anak itu anak bengal. Setiap kali aku selalu bertengkar dan berkelahi di rumah. Tetapi aku menjadi sangat beribah hati melihatnya kini. Apakah salahnya kalau kita masuk tiba-tiba Agung sedayu berbisik? Kita berada di dalam. Kita sudah terlanjur berada di sarang lawan. Apapun yang terjadi harus kita tanggungkan. Sejenak Suandaru memandangi wajah Agung sedayu. Dan sesaat kemudian ia berkata, itu adalah pendapat yang paling baik. Mari kita masuk. Aku sudah mempunyai jalan yang paling baik untuk memasuki rumah itu, berkata Wuranta. Jangan lewat pintu depan. Si Danti pasti masih menempatkan satu dua pengawas di sekitar tempat ini. Biasanya di rumah di muka rumah ini, berkata Wuranta. Agung sedayu dan Suandaru memandanginya sejenak. Jalan manakah yang kau maksud? Aku kira jalan yang telah dipergunakan oleh alap-alap jala tunda, jawab Wuranta. Lihatlah sudut rumah itu. Karena cahaya pagi telah memercik ke atas padepokan tambak wadi itu pula, maka segera mereka melihat bahwa sudut rumah itu telah terbuka. Hem, Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia menjadi tergesa-gesa untuk segera menemui adiknya. Maka katanya, marilah. Apalagi yang kita tunggu? Kalau sebentar lagi si Danti datang kemari, biarlah aku menyambutnya. Agung sedayu tidak menjawab. Tetapi kalimat itu telah menumbuhkan kekaguman di hati Wuranta. Katanya di dalam hati, anak muda putraki demang sangkal putung ini agaknya seorang anak muda yang pilih tanding. Kebenciannya kepada si Danti sampai ke ujung ubun-ubun. Dan agaknya ia mampu mengimbanginya, tetapi Wuranta itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka bertiga pun kemudian pergi ke sudut rumah. Perlahan-lahan Suandaru merenggangkan dinding. Dinding ini memang sudah terbuka, bisiknya perlahan-lahan. Masuklah, sahut agung sedayu. Dengan hati-hati Suandaru yang gemuk itu pun merangkak masuk. Tetapi agaknya jalan itu terlalu sempit baginya, sehingga anak yang gemuk itu mendapatkan sedikit kesulitan. Tolong, tariklah dinding ini. Bajuku terkait, desis Wan Daru. Tetapi ternyata kata-katanya itu telah mengejutkan Sekar Mirah yang sedang terisak-isak. Ketika ia bangkit dan memandangi sudut rumah itu, dilihatnya sesosok bayangan merangkak masuk. Maka tanpa sesadarnya gadis itu pun menjerit sekuat-kuat tenaganya. Ia menjadi sangat ketakutan dan ngeri. Terasa seakan-akan alap-palap jala tunda atau sidantilah yang datang itu. Hih, Suandaru pun terkejut sehingga ia pun berkata lantang, Kenapa kau berteriak Mirah? Bukan kepalang terkejut gadis itu mendengar suara yang sudah dikenalnya baik-baik. Suara yang selalu mengganggunya di kademangan sangkal putung. Suara yang selalu mengejeknya dan memarahinya setiap saat. Tetapi dalam keadaan serupa itu, maka suara itu seakan-akan suara panggilan dari dunia yang lepas bebas, panggilan dari kampung halaman. Begitu besar pengaruh suara itu, sehingga justru sekali lagi Sekar Mirah berteriak, Kakang, Kakang Suandaru. Hus, anak bodoh, bentak Suandaru, jangan berteriak-teriak. Tetapi Sekar Mirah tidak mendengarnya. Dengan penuh luapan perasaan ia berkata, Kau datang Kakang. Bukankah kau akan mengambil aku dan membawa aku kepada ayah dan ibu kembali? Ya, ya, potong Suandaru, tetapi jangan berteriak-teriak. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, Kakang, tolong, bajuku terkait. Anak gelah itu malahan berteriak-teriak saja. Kalau aku dekat, aku bungkam mulutnya. Dengan tergesa-gesa dan tangan gemetar Agung Sedayu menarik dinding bambu di sudut rumah itu. Dengan demikian maka kini Suandaru dapat merangkak masuk. Ketika ia berdiri dan berjalan mendekati Sekar Mirah, maka Sekar Mirah pun segera mengenalnya pula. Anak yang gemuk bulat itu. Maka dengan serta-merta Sekar Mirah pun berlari, menubruk dan memeluknya seperti kanak-anak yang manja. Sambil menangis sejadi-jadinya ia berkata, Kakang, Kakang, bawa aku kembali. Bawa aku kembali kepada ayah dan ibu. Sesaat Suandaru tidak dapat mengecapkan kata-kata. Dibiarkannya Sekar Mirah menangis di dadanya. Bahkan terasa matanya pun menjadi pedih. Sejenak kedua kakak beradik itu tenggelam dalam keadaan yang demikian. Mereka sama sekali tidak mengucapkan kata-kata, tetapi Isak Sekar Mirah melontarkan harapan untuk dapat menikmati masa depannya yang masih panjang. Masa depan yang cerah. Gadis itu merasa bahwa seolah-olah mereka telah berada kembali di kademangan sangkal putung, di rumah ayah dan ibunya. Tetapi gadis itu terkejut ketika ia mendengar dinding di sudut rumah itu berderik. Ketika ia berpaling, ia melihat sesosok bayangan yang lain sedang memasuki rumah itu. Kakang, katanya, siapakah orang itu? Tetapi Suandaru tidak perlu menjawab. Orang yang merangkak itu kini telah berdiri. Dalam keremangan pagi dalam gubuk yang tertutup itu, Sekar Mirah melihat seorang anak muda berdiri di hadapannya. Sekali lagi anak itu terkejut seperti pada saat ia melihat kakaknya masuk. Jadi, kau tidak sendiri kakang Suandaru menggeleng? Bukankah itu kakang Agung Sedayu? Suandaru mengangguk. Ya, gumamnya. Oh, tiba-tiba Sekar Mirah itu melepaskan kakaknya. Ia ingin meloncat untuk mendapatkan Agung Sedayu. Tetapi langkahnya tertegun karena tangannya ditahan oleh Suandaru. Sekar Mirah mencoba untuk menarik tangannya, tetapi pegangan Suandaru cukup kuat, sehingga tangan itu tidak terlepas dari pegangannya. Baru sesaat kemudian Sekar Mirah menyadari kegadisannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi kemerah-merahan. Ditundukannya kepalanya dalam-dalam. Dan kembali ia menyembunyikan wajahnya di dada kakaknya. Ia merasa bersyukur bahwa kakaknya telah menahannya, sehingga ia tidak merasa malu untuk seterusnya, apabila ia bertemu dengan Agung Sedayu. Agung Sedayu sendiri menundukkan wajahnya pula. Anak muda itu benar-benar telah membeku. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dikatakan. Karena itu ia berdiri saja seperti patung. Di belakang Agung Sedayu, Wuranta telah berdiri pula di dalam rumah itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Ia merasa aneh untuk mengenali dirinya sendiri. Ketika ia melihat sikap Sekar Mirah terhadap Agung Sedayu, meskipun Suandaru tidak melepaskannya, namun ia menangkap hubungan yang lain antara keduanya. Hubungan bukan saja hubungan karena keadaan yang menyentak seperti saat itu. Tetapi hubungan yang telah cukup lama dan bukan hanya sekedar sentuhan yang baru-baru saja pada permukaan pandangan. Tetapi hubungan itu adalah hubungan yang telah menghunjam dalam-dalam di dalam dada masing-masing. Terima kasih.